Seperti yang diharapkan Su Fang, kedua ahli itu terjebak dalam formasi pedang dan tidak bisa lagi menimbulkan ancaman besar. Perili menarik nafas dalam-dalam dan menelan pil. Ada beberapa titik racun di tubuhnya. Dia tidak peduli dengan lukanya dan mengendalikan pedang terbang. Dia menatap formasi pedang bersama Su Fang dan tiba-tiba berseru, Hanya dalam beberapa ratus tahun, saya tidak menyangka kamu akan tumbuh dari seorang kultifator biasa hingga setinggi itu. Kamu bahkan mampu mencapai levelku. Saya hanya menggunakan metode lain untuk memperkuat diri saya sendiri. Su Fang juga waspada terhadap serangan mendadak Baikubing. Delapan belas orang ini semuanya sangat kuat. Anda mampu membuat mereka mendengarkan Anda dan mengendalikan mereka. Ini adalah kemampuan Anda. Senior, kamu harus istirahat dulu. Ku rasa kita tidak bisa membunuh Baikubing sekarang. Membuatnya takut adalah rencana terbaik. Begitu dia pergi, aku akan membantumu mengeluarkan racunnya. Setelah memberikan beberapa instruksi, Su Fang mendekati formasi pedang sendirian. Sesampainya di formasi pedang, delapan belas ahli melayang-layang. Mereka seperti membunuh dewa, mengendalikan pedang terbang tanpa emosi. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan suara pedang terbang yang terbang di udara dan aura pedang ki. Suara bentrok terdengar dari dalam. Pedang ki dan formasi pedang terus-menerus mengubah serangan mereka. Bahkan pedang terbang tanpa emosi pun akan menyelinap ke arah mereka dari waktu ke waktu. Su Fang perlahan melihat formasi pedang. Baikubing memang memiliki harta karun kuno. Dia mungkin bisa menangani formasi pedang sebelumnya, tapi sekarang dia berada dalam situasi yang sulit. Lagi pula, pedang terbang tanpa emosi juga merupakan harta karun kuno. Baikubing memegang sebuah manik di tangannya. Warnanya hijau zamrut dan membawa aura gelap. Manik ini sebenarnya adalah artefak dao tingkat tertinggi, dan merupakan harta karun kuno. Aura yang dipancarkannya sangat berbahaya. Bahkan dengan kultifasi Baikubing, dia tidak bisa mengendalikannya. Manik itu mengeluarkan aura ilahi. Aura ini dapat menyebabkan harta sihir ditekan oleh gravitasi saat menyerang. Kemudian, serangan dan kecepatan mereka akan sangat berkurang. Oleh karena itu, dengan harta ajaib ini untuk menghadapi serangan di sekitarnya, setiap serangan dari formasi pedang akan tiba-tiba kehilangan sejumlah aura ilahi ketika mereka mendekati Baikubing. Kemudian, dia akan mengendalikan pedang terbang lainnya dan menghancurkannya. Tidak peduli berapa banyak serangan yang datang, itu tidak akan mampu menandingi kekuatan pedang terbang di tangannya. Tiba-tiba, Su Fang merasa adegan ini sulit untuk diselesaikan, harta ajaib ini lumayan. Dengan kemampuan seperti itu, bukankah ini berarti harta atau kemampuan ajaib apapun tidak akan menjadi ancaman bagi Baikubing. Itu belum tentu benar. Tiba-tiba, Lau berbicara di dalam tubuhnya. Ketika Su Fang menyuruh 18 ahli terus menjebak Baikubing, Lau berbicara lagi, harta karun magis mendukung para kultifator, tetapi mereka tidak maha kuasa. Lihat manik itu, itu memang kuat. Kemampuan ilahi dan pedang terbang terpengaruh ketika mereka mendekatlah. Namun, jika itu adalah tubuh fisik, bisakah manik memiliki efek yang sama pada tubuh fisik? Maksudmu mutiara harta ajaib ini bisa menahan harta magis, tapi tidak bisa menahan serangan fisik manusia? Iya, itu saja. Harta karun ajaib tidak maha kuasa. Ini disebut segala sesuatu yang saling memperkuat dan menahan satu sama lain. Tidak ada kekuatan absolut. Harta karun sihir secara alami tidak maha kuasa. Mereka memiliki kelebihan, tetapi mereka tidak akan pernah bisa menggantikan para penggarap. Penegasan Lau menyuntik Su Fang dengan stimulan jantung. Dia tidak bisa mengandalkan harta untuk menghadapi Baikubing. Dia harus menggunakan kekuatan fisiknya. Tentu saja, dari kelihatannya, Baikubing tidak bisa benar-benar mengendalikan manik itu dan tidak bisa sepenuhnya menolak formasi pedang tanpa emosi. Jika ini terus berlanjut, tidak ada pihak yang dapat melakukan apapun terhadap pihak lain. Namun, Baikubing akan mengonsumsi ki dalam jumlah besar, sedangkan 18 ahli hanya akan mengonsumsi ki dalam jumlah kecil. Inilah kekuatan formasi pedang. Bukan hanya satu orang yang mengendalikannya, tapi sekelompok orang yang bekerja sama untuk menghadapi musuh yang kuat. Jadi, konsumsinya tidak banyak. Tuan, Anda cukup terampil. Formasi pedang tanpa emosi menjebak Baikubing dan ahli lainnya. Meski tidak bisa membunuh keduanya, ia tidak bisa mengambil satu langkah pun ke depan. Baikubing angkat bicara. Matanya tampak seperti tidak menginginkan apapun selain menginjak Su Fang menjadi pasta daging. Aku, Baikubing, akan mengingatmu. Ini adalah dunia kecil, dan akan ada hari di mana aku akan membalas perbuatanmu hari ini. Aku juga akan mengingatmu. Di masa depan, meskipun kamu tidak datang mencariku, aku akan datang mencarimu. Setelah mengatakan ini, Su Fang menunggu untuk melihat bagaimana Baikubing akan lolos dari formasi. Dia tidak menyangka bahwa orang ini akan menggunakan manik di tangannya untuk secara paksa melepaskan kekuatan penahannya, menciptakan wilayah kekuatan ilahi sepanjang 30 meter. Dia membawa ahli lainnya ke sepanjang wilayah ini, dan saat dia bergerak, dia tiba-tiba membuang harta magisnya. Manik itu terangkat ke udara, dan dengan ledakan, itu menciptakan lubang besar pada formasi pedang di belakang mereka. Dengan dua suara berdesis, kedua ahli itu keluar dari formasi pembunuhan. Sebelum pergi, tatapan Baikubing sepertinya mampu membekukan kehampaan. Terlihat betapa enggannya dia. Tuan, kita bisa membunuhnya. Delapan belas ahli menyingkirkan formasi pedang tanpa emosi dan tiba di depan Su Fang. Tentu saja mereka tidak mau. Su Fang mengangguk. Kita harus membayar harga tertentu untuk membunuhnya. Tunggu sampai aku lebih kuat, dan kamu bisa mengendalikan formasi pedang. Pada saat itu, akan lebih mudah untuk menghadapinya. Saat ini, keduanya pihak-pihak akan menderita. Setelah ini, ketika Su Fang menyingkirkan formasi pedang tanpa emosi, delapan belas ahli menghilang ke dalam suan guang yang telah dilepaskan Su Fang. Perili berjalan mendekat, memang ada banyak orang yang mampu. Anda memiliki sekumpulan mata-mata pedang kelas atas dan delapan belas ahli untuk menutupi kekurangan kultifasi Anda. Di gurun ini, hanya ada sedikit orang yang bisa membunuh Anda. Formasi pedang bisa digunakan untuk melindungi hidupmu, tapi kamu tidak selalu bisa menggunakannya untuk melindungi dirimu sendiri. Kekuatanmu sendiri adalah yang paling penting. Tanpa kekuatan, kamu tidak akan bisa mengendalikan formasi pedang. Senior, ayo tinggalkan tempat ini dan cari tempat untuk memulihkan diri. Saya rasa Baiku Bing tidak akan bertindak terlalu jauh. Oke. Setelah mendapat persetujuan Perili, Su Fang melepaskan auranya dan membawa Perili menuju sisi lain jurang. Melewati banyak lembah, aliran udaranya juga sangat menakutkan. Untungnya, Su Fang memiliki kekuatan seorang kultifator alam kesempurnaan agung. Dia merasakan kehadiran para penggarap dan segera pergi. Setelah seratus Li, mereka masih berada di salah satu lembah di Jurang Maut. Keduanya datang ke sini dan memanfaatkan kabut bintang untuk membuat penghalang. Keduanya mulai beristirahat di zona bahaya alam ini. Bagaimana kamu akan mendetoksifikasiku? Aku diracuni oleh Baiku Bing bertahun-tahun yang lalu. Seharusnya tidak ada penawarnya. Untungnya, ini adalah racun yang bekerja lambat. Perili sangat penasaran ketika dia mendengar bahwa Su Fang ingin mendetoksifikasi dirinya. Su Fang secara alami menemukan alasan lain, mengatakan bahwa dia memiliki harta ajaib yang dapat mendetoksifikasi racun. Faktanya, Perili juga tahu bahwa Su Fang pasti menyembunyikan kekuatannya. Detoksifikasi secara alami dilakukan dengan kekuatan hantunya. Ketika Perili mulai menggunakan vital kinya untuk mengendalikan racun di tubuhnya, Su Fang mulai menyerap racun tersebut. Melihat wajah Perili berangsur-angsur kembali normal, Su Fang bertanya, Senior, kamu seharusnya melihat kedua temanku, penguasa lima racun dan Li Hao Ji. Aku ingin tahu bagaimana kabar mereka dengan Senior Bai Hua. Kamu belum pernah ke Istana Abadi Awan Putih. Saat kedua temanmu pertama kali berpisah denganmu dan masuk ke Istana Abadi Awan Putih, mereka menjadi murid Bai Hua. Mereka tidak mengecewakan Bai Hua. Mereka sudah menjadi murid inti Istana Abadi Awan Putih. Istana Abadi Awan Putih. Mereka penuh dengan bakat dan tidak sederhana. Selain itu, mereka adalah Ascender. Kekuatan mereka mungkin tidak sekuat milikmu, tapi tidak banyak. Selain itu, mereka juga harus mengikuti Bai Hua ke alam Astral Huang Zhe segera. Bagus sekali. Sungguh tidak mudah bagiku untuk naik ke dunia besar dari alam bawah bersama mereka. Perili bertanya, Lalu di mana kamu berkultivasi? Dengan topeng ini, apakah kamu benar-benar murid Huoyan Sinri Kyo? Karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Dewa Abadi Bai Hua, dia segera melepas topengnya di depan Perili dan mengeluarkan token murid Konstelasi Sembilan Surga. Baru setelah itu dia tahu bahwa Su Fang sudah menjadi murid Konstelasi Sembilan Surga. Terlebih lagi, dia adalah murid istimewa yang dinominasikan. Prestasinya telah melampaui penguasa Lima Racun dan Li Hao Ji. Perili tidak bisa menenangkan keterkejutan di hatinya untuk waktu yang lama. Bagaimana seorang kultivator bisa bertransformasi sedemikian mengejutkan? Dia kemudian berkata, Kebetulan sekali. Keempat kekuatan kita mengadakan pelatihan ini dan kita berjalan bersama. Nak, kamu tidak sederhana. Sepertinya Gurun adalah rumahmu. Kamu lebih terbiasa daripada aku. Bagus, karena setelah pelatihan ini, hubungan kita menjadi lebih baik. Ditambah lagi, para pemimpin dari empat kekuatan kita mempunyai kesepakatan untuk saling membantu, seperti sebuah aliansi. Setelah mengobrol sebentar, yang membuat Perili semakin terkejut adalah dalam waktu singkat, tidak ada bekas racun yang tersisa di tubuhnya. Semuanya disedot hingga kering oleh Su Fang. Dia tidak tahu bahwa Su Fang memiliki kemampuan detoksifikasi seperti itu. Bas, gelombang. Tanpa disadari, setengah bulan telah berlalu. Aura aneh tiba-tiba melonjak menuju Perili dari kedalaman Gurun. Perili sama bahagiannya dengan seorang gadis muda. Dia melompat dan terbang menuju pintu keluar bersama Su Fang. Bai Hua ada di sini. Benar saja, dia membawa dua temanmu dan beberapa murid. Apakah begitu? Dia akhirnya bisa melihat penguasa lima racun dan Li Hao Ji lagi. Lebih dari dua ratus tahun, beberapa ratus tahun. Setelah belasan napas, keduanya terbang keluar dari jurang dan mendarat di tanah. Setelah menunggu beberapa saat dalam kehampaan, lebih dari sepuluh sosok merobek kehampaan. Su Fang juga telah kembali ke penampilan aslinya. Ketika dia melihat lagi, dia melihat Master Sekte Lima Racun dan Li Hao Ji yang familiar, mengikuti Dewa Abadi Berjubah Putih, terbang dengan pedang terbang. Us, gelombang. Selusin orang terbang ke udara, menembus kabut bintang, dan muncul di depan keduanya. Li Hao Ji awalnya dingin dan acu tak acu, tapi dia mengangkat alisnya dan tiba-tiba berteriak, Saudara Su. Su Fang, penguasa lima racun juga melihat Su Fang. Dia tidak percaya. Setelah Li Hao Ji, dia terbang menuju Su Fang seperti meteor. Su Fang dan Li Hao Ji berpelukan di udara. Penguasa lima racun juga berpelukan. Di hadapan belasan orang, ketiganya hampir lupa bahwa mereka sedang berada di gurun. Dewa Bai Hua tidak terlalu terkejut melihat Su Fang. Dia mungkin juga tahu tentang Su Fang dari Perili. Dia juga menunjukkan ekspresi apresiasi. Setelah beberapa saat, di kedalaman hutan, tiga sosok datang ke padang rumput sendirian. Yang lainnya berada di hutan lain. Meskipun Dewa Bai Hua memperlakukan kami dengan baik, dia masih belum mengetahui kemampuan kami. Dia tahu bahwa kami berdua hanyalah Dewa Mistik. Itu adalah Su Fang, penguasa lima racun, dan Li Hao Ji. Dalam waktu singkat ini, mereka bertiga mengetahui apa yang dialami satu sama lain selama beberapa ratus tahun terakhir. Kemudian, Su Fang mengatur barisan dan membiarkan Raja Bulu Hijau, Bai Ling, Kaisar Vermilion, Penyu Abadi, Yang Mulia Iblis Tongtian, Wuling Goblin, dan Goblin besar lainnya keluar untuk menemui mereka berdua. Pemandangan ini seperti kembali ke lima dunia kecil di masa lalu. Sementara semua orang mengejar, Su Fang juga mengeluarkan dua artefak dao tingkat tertinggi dari tubuhnya dan memberikannya kepada penguasa lima racun dan Li Hao Ji. Li Hao Ji memiliki buku surgawi penindasan elemental dan transformasi iblis, tetapi dia masih kekurangan artefak dao tingkat tertinggi yang menyerang. Artefak dao tingkat tertinggi yang diberikan Su Fang ternyata lebih unggul, jadi Li Hao Ji menerimanya tanpa ragu-ragu. Penguasa lima racun melihat artefak dao tingkat tertinggi dan sangat bersemangat. Lebih-lebih lagi. Sekte Guru, lima racun yang Anda kembangkan adalah tubuh sejati lima racun. Di masa depan, Anda dapat menyatu dengan makhluk yang lebih beracun dan mengubah tubuh sejati lima racun menjadi tubuh racun yang lebih aneh lagi. Saya kebetulan menangkap tujuh tubuh rakus setan. Saya akan memberi Anda tiga sekarang. Saya sudah menekan mereka. Anda hanya perlu perlahan-lahan menyatu dengan mereka. Ternyata Su Fang tidak hanya memberikan artefak dao tingkat tertinggi kepada penguasa lima racun, tetapi juga tiga iblis rakus. Hal ini membuat penguasa lima racun sangat bersemangat. Bai Ku Bing adalah ahli pemurnian racun, tapi dia tidak memiliki tubuh asli. Di sisi lain, penguasa lima racun telah mengembangkan tubuh sejati lima racun di dunia kecil. Dalam penyempurnaan dao racun, penguasa lima racun memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada Bai Ku Bing. Iblis rakus telah menarik perhatian penguasa lima racun. Dia bahkan lebih bersemangat daripada artefak dao tingkat tertinggi. Kalau tidak, kemungkinan dia bertemu dengan iblis rakus sangat rendah, apalagi menekan mereka. 1122 Iblis rakus bisa menjadi tuan rumah bagi penguasa lima racun untuk memurnikan racunnya. Dengan cara ini, tubuh sejati lima racun dapat berevolusi lebih jauh. Kelompok itu mengobrol selama setengah hari. Mengetahui bahwa Dewa Abadi Transformasi Putih dan Perili datang bersama para ahli istana Abadi Awan Putih lainnya, Su Fang membiarkan goblin besar kembali ke alam Transformasi Wadah. Dia juga mengetahui dari Li Hauji dan penguasa lima racun bahwa Dewa Abadi Transformasi Putih dan Perili adalah sahabat dao dan telah bersama selama puluhan ribu tahun. Namun keduanya selalu bersama. Jika dia tidak mendengar bahwa Bai Ku Bing ingin membunuh Perili, Dewa Abadi Transformasi Putih mungkin tidak akan datang sendirian. Saat itu, Anda telah mengambil keputusan yang tepat. Setiap orang memiliki jalur pertumbuhan dan jalur kultifasinya masing-masing, kata Ye Futian. Dewa Abadi Transformasi Putih menghela nafas ketika dia melihat Su Fang. Bagi seorang ahli seperti dia yang telah berkultifasi selama bertahun-tahun, beberapa ratus tahun bukanlah apa-apa. Bagi keduanya, Su Fang merasa seperti dia telah kembali ke pertama kalinya dia melihat Dewa Abadi Transformasi Putih. Dewa Abadi Transformasi Putih juga merasa seperti dia telah bertemu dengan makhluk abadi biasa yang keras kepala yang menyerah pada nasib abadinya. Aku mengenal Bai Ku Bing dengan sangat baik. Saat itu, dia bergabung dengan Istana Abadi Awan Putih bersamaku, tapi dia dikeluarkan dari sekte karena dia mengolah teknik racun. Kemudian, dia menaruh dendam atas masalah ini dan membunuh banyak anggota sekte kami. Murid-murid, saya menerima perintah untuk memburunya beberapa kali dan melukainya beberapa kali, namun dia selalu berhasil bertahan. Karena itu, ada konflik yang tidak dapat diselesaikan antara dia dan Istana Abadi Awan Putih. Saya tidak mengharapkan Anda untuk melakukannya dapat menahannya kali ini, tetapi Anda harus berhati-hati di masa depan. Metode Bai Ku Bing sangat kejam, dan saya mendengar bahwa dia telah merekrut banyak pembudidaya dao jahat di berbagai daerah kritis selama bertahun-tahun untuk memperkuat dirinya sendiri. Terima kasih, Senior. Saya dapat menghubungi para ahli sekte kapan saja. Jika saya bertemu Bai Ku Bing lagi, saya akan meminta atasan untuk membantu saya. Dia tahu bahwa Dewa Abadi Transformasi Putih mengkhawatirkannya. Kekuatan orang ini mungkin lebih kuat dari Immortal Changgu dan berada di level yang sama dengan Aotian Chanhen. Awalnya, saya tidak berencana untuk datang ke pelatihan empat vaksi besar. Sekarang saya di sini, sekte telah meminta saya untuk mengurus beberapa masalah. Jika Anda tidak punya pekerjaan lain, ikuti saya sampai akhir acara. Terima kasih atas niat baik Anda, Senior. Namun, saya masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan. Saya harus segera kembali ke sekte dan bertemu dengan petinggi yang bertanggung jawab atas saya. Saudara Fang, kenapa kamu tidak bergabung dengan kami? Ketika Li Haoji mendengar ini, dia memandang Su Fang dengan sangat enggan. Penguasa lima racun juga merasa gelisah. Kami hanya bertemu sekali setiap beberapa ratus tahun. Setelah kejadian ini, akan sangat mudah bagi kita untuk bertemu. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi lebih kuat dulu. Saya punya beberapa rencana dalam waktu dekat. Jika saatnya tiba, kita bertiga mungkin harus bertemu lagi. Aku pamit dulu. Semuanya, aku pamit dulu. Keduanya tidak bisa membujuk Su Fang untuk tetap tinggal. Dia segera bangkit dan membungkuk di depan para empu. Kemudian, dia mengangguk kepada penguasa lima racun dan Li Haoji sebelum berbalik dan menghilang dengan cepat. Perigadis Li menatapnya sejenak sebelum berbisik kepada Dewa Abadi Bai Hua, dia tahu niat baikmu. Bai Ku Bing beruntung dia tidak mengetahui identitasnya. Anak ini benar-benar hebat. Untungnya, dia tidak mengikutiku ke Istana Abadi Awan Putih. Kalau tidak, masa depannya akan terpengaruh. Dewa Abadi Bai Hua memujinya secara terbuka. Tuan, kami paling mengenal Saudara Fang. Tidak peduli di mana dia berada atau situasi apa yang dia hadapi, dia memiliki kemampuan untuk mengubah bahaya menjadi keselamatan. Penguasa lima racun membungkuk hormat kepada Dewa Abadi Bai Hua. Ya, selanjutnya, kita akan pergi ke tanah terpencil untuk melihat dan bertemu dengan sekte tersebut. Kita juga akan mencari keberadaan Bai Ku Bing. Orang ini mungkin ingin menyakiti banyak murid kita. Suara mendesing. Suara mendesing. Rombongan juga meninggalkan hutan. Saat ini, Su Fang tiba di langit di atas kabut bintang. Dia menghubungi Roh Primordial Kedua dan memintanya untuk segera menyingkirkan Huang Fu Duan dan bertemu dengannya. Hampir pada saat yang sama, Roh Primordial Kedua menerima pesan dari petinggi Konstelasi Sembilan Surga, memintanya dan guru lainnya untuk membawa murid-murid mereka ke Lembah Naga Bumi. Melihat peta, Lembah Naga Bumi tidak jauh dari pegunungan Kepala Serigala. Itu adalah tempat berbahaya yang belum pernah dikunjungi Su Fang sebelumnya. Roh Primordial Kedua tidak tahu mengapa mereka harus pergi ke Lembah Naga Bumi. Para petinggi hanya mengirimkan surat keputusan. Dia menghubungi Imortal Hasegawa lagi. Balasan Imortal Hasegawa membuat Su Fang tiba-tiba gugup. Ternyata Huoyan Shinrikyo telah menemukan peninggalan kuno di Lembah Naga Bumi. Itu adalah peninggalan setan. Saat ini, mereka tidak tahu apakah itu adalah Dojo Kaisar Iblis Musim Semi Kuning. Empat kekuatan besar berencana mengirim guru sejati mereka ke Lembah Naga Bumi dan mengirim ratusan ribu murid ke sekitar Lembah Naga Bumi untuk pelatihan. Hal ini akan menciptakan ilusi bahwa mereka sedang berlatih di depan dunia, sehingga memudahkan empat kekuatan besar untuk membuka peninggalan kuno tersebut. Terlebih lagi, Huoyan Shinrikyo lah yang tiba-tiba memberitahu tiga kekuatan besar. Saat ini, hanya para petinggi yang mengetahui hal ini dan merencanakannya dengan gugup. Para tetua biasa tidak tahu tentang peninggalan di Lembah Naga Bumi. Berita itu hanya tersebar di kalangan petinggi. Immortal Hasegawa akhirnya berkata, Tuan, apakah Anda ingin pergi ke Lembah Naga Bumi? Jika Anda ingin pergi, lakukanlah sesegera mungkin. Para petinggi istana bintang sedang mendiskusikan hal ini. Untuk saat ini, keempatnya kekuatan besar hanya akan mengirimkan sebagian dari tuannya untuk diam-diam mengawasi relik tersebut. Mereka belum akan mengambil tindakan besar. Tentu saja saya harus pergi dan melihatnya. Jika ada berita, terus beritahu saya. Dia tidak terlalu peduli. Jika itu benar-benar dojo kaisar iblis musim semi kuning, dia tidak bisa membiarkan orang luar memanfaatkan kesempatan ini. Menginjak kipas bulu, dia terbang ke kedalaman Lembah secepat yang dia bisa. Dia sangat ingin melihat relik itu. Dalam waktu kurang dari tiga hari. Akhirnya, dia berhenti di langit dan menggunakan kemampuan pemenuhan hebatnya untuk melihat ke tanah. Ada lapisan pegunungan di bawahnya. Seluruh tempat itu tampak seperti ular berkaki empat yang tergeletak di kedalaman bumi. Pantas saja disebut Lembah Naga Bumi. Selain pegunungan, Lembah Naga Bumi memiliki banyak ngarai dan hutan yang kompleks. Ngarai menutupi hutan, dan ada ngarai yang tersembunyi di dalam hutan. Sayangnya, bahkan Imortal Hasegawa tidak tahu di mana relik itu berada. Dia hanya bisa menggunakan teknik penyusutan kehidupan Tianji. Sesampainya di salah satu puncak, dia menggunakan kemampuan pemenuhan hebatnya bersama dengan teknik penyusutan kehidupan Tianji. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, dia merasakan sejumlah besar aura Huoyan Shinri Kyo dan aura iblis tersebar jauh di bawah tanah. Di antara aura iblis, ada jejak aura familiar. Jaraknya terlalu dalam, dan ditambah dengan belenggu kekuatan alam gurun, Su Fang tidak dapat mengetahui apa yang terjadi di kedalaman bumi dengan budidayanya saat ini. Detik berikutnya, dia dengan tegas terbang ke kedalaman ngarai. Ngarai itu mirip dengan jurang lainnya, tetapi aura beracunnya sedikit lebih kuat. Su Fang terus memahami lembah naga bumi. Ternyata pernah ada seseorang yang menggali relik tersebut. Tak heran ia bisa melihat jejak-jejak yang ditinggalkan oleh berbagai pembudidaya di banyak tempat. Setelah memasuki jurang, dia dengan cepat merasakan aura beberapa murid Huoyan Shinri Kyo dari tempat dia merasakan aura sebelumnya. Dia juga melihat area runtuh yang luas di dekat jurang yang besar. Dia juga bisa melihat beberapa balok bangunan yang rusak. Ada juga jejak pertempuran di sekitarnya. Ada formasi. Dia mendekati jurang maut dengan aura iblis. Siapa yang tahu? Dengan kemampuan pemenuhan hebatnya, dia melihat tanda tipis menutupi sekeliling ngarai. Ketika dia melihat lebih dekat, tanda-tanda itu terjalin membentuk penghalang deteksi yang tidak memiliki aura dan tidak memiliki kemampuan bertahan. Penghalang semacam ini tidak digunakan untuk menyerang atau bertahan, tapi untuk deteksi. Oleh karena itu, hambatan ini tidak dapat dibandingkan dengan hambatan lain dalam semua aspek. Namun, jika seseorang menyentuhnya, mereka akan segera ditemukan oleh ahli tersembunyi. Su Fang mundur sedikit dan mengaktifkan teknik penggabungan api langit dan bumi. Kali ini, dia berubah menjadi murid Huoyan Shinri Kyo. Dia kemudian menggunakan laut darah mata air kuning dan mengubahnya menjadi pita darah sepanjang 3 meter yang melewati celah penghalang deteksi. Dia tidak menyentuh penghalang itu sama sekali. Laut darah mata air kuning memang sangat berguna. Ketika dia mencapai jurang yang lebih dalam, kemampuan pemenuhan hebatnya merasakan bahwa ada terlalu banyak ahli Huoyan Shinri Kyo yang tersembunyi di kabut bintang di sekitarnya. Yang terlemah memiliki kekuatan yang mendekati kekuatan seorang tetua. Su Fang dengan hati-hati melepaskan indranya ke kedalaman jurang. Dia merasakan aura kuat dari konstelasi sembilan surga, gerbang meditasi Brahma, gerbang gulir segudang langit jernih, dan Huoyan Shinri Kyo. Apalagi setiap aura memiliki semacam aura kuno. Tidak ada keraguan bahwa ada ahli tak tertandingi dari empat faksi utama di kedalaman jurang maut. Dia menyembunyikan auranya dengan lebih misterius sambil terus masuk lebih dalam ke jurang yang dalam. Di bawah lapisan arus udara, dia melihat banyak ahli bersembunyi di kegelapan. Kemudian, dia sampai pada jurang yang sangat besar yang seperti jurang alami. Kemampuan pemenuhan hebatnya menembus 10 mil di bawah. Selama waktu ini, dia melihat jurang yang lebih dalam. Namun, di bagian terdalam, Su Fang melihat lebih dari 10 ahli duduk bersila di kehampaan. Di bawah mereka ada gerbang batu besar yang ditutupi pola setan kuno. Gerbang batu adalah tempat reruntuhan itu berada. Ia pun melihat para ahli dengan jelas. Mereka adalah pakar terbaik dari empat kekuatan besar. Kekuatan mereka berada di level imortal canggu, atau bahkan lebih kuat darinya. Apalagi masih banyak mayat di jurang yang sudah mati belum lama ini. Jumlahnya ada sekitar 100. Jelas sekali bahwa mereka dibunuh di sini oleh empat kekuatan besar. Saya juga menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk merasakan dengan hati-hati untuk melihat apakah ini adalah dojo setan kuno seribu aliran. Namun, seharusnya tidak demikian, dan itu jelas bukan dojo setan mata air kuning. Kedua dojo setan kuno seharusnya memiliki aura yang sama dengan dojo setan kuno seratus kebajikan. Dia bersembunyi dan diam-diam menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga di tubuhnya. Dengan bantuan kemampuan pemenuhan hebatnya, aura lebih dari 10 mil di sekelilingnya terdeteksi oleh teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Segera, beberapa rune dao berpindah. Sufang merasakan aura iblis kuno seratus kebajikan yang dia kenal. Ada juga aura iblis kuat yang mirip dengan kaisar iblis mata air kuning. Namun, ada lebih banyak aura iblis yang mengandung aura iblis kuno seratus kebajikan dan kaisar iblis mata air kuning. Sepertinya hanya ada satu penjelasan. Reruntuhan di bawah ini pasti ada hubungannya dengan kaisar iblis mata air kuning. Namun, itu bukanlah dojo iblis kuno seribu aliran. Kekuatan iblis kuno seratus kebajikan tidak beresonansi, tapi ada aura iblis serupa di sekitarnya. Mungkinkah ada lebih dari satu reruntuhan di kedalaman lembah naga bumi? Ada banyak raguan di hatinya. Setelah memikirkannya, dia memutuskan bahwa dia harus lebih dekat ke reruntuhan untuk merasakannya. Dia terus bergerak mendekati kedalaman. Dia tidak menghindari para ahli dan menyelinap masuk dari sisi lain jurang. Ketika dia berada sekitar satu setengah mil jauhnya, dia tidak berani mengambil langkah lagi. Lagi pula, para ahli di sekitar reruntuhan itu terlalu menentang surga. Untungnya, dia memiliki wuling goblin. Setelah wuling goblin memakan sufang, ia mengebor ke dalam tebing jurang dan terus mendekati reruntuhan. Ketika tidak bisa lagi masuk lebih dalam, ia terus melepaskan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Dia berada sekitar satu mil jauhnya dari reruntuhan. Apalagi dia berada di belakang reruntuhan. Jika dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga pada jarak sejauh itu, dia seharusnya bisa menemukan sesuatu yang lebih dalam. Dunia menjadi tenang. Pada jarak sedekat itu, dia bahkan ingin merasakan reruntuhan itu dan melihat seperti apa bentuknya. Harta karun apa yang ada di sana dan mengapa itu terkait dengan dojo kaisar iblis mata air kuning. Pertama, dia merasakan kembali ahlinya. Ada juga puluhan ahli yang berjaga dalam kegelapan. Garis besar reruntuhan secara bertahap menjadi jelas. Itu ada di tebing ini. Sayangnya segelnya sangat kuat. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dan kemampuan pemenuhan hebatnya tidak dapat menembusnya. Sepertinya dia tidak dapat menemukan sesuatu yang berharga. Namun, ketika indranya mencapai dasar reruntuhan, dia tiba-tiba merasakan gelombang aura iblis. Itu sedikit meluas ke kedalaman jurang. Ada gelombang aura iblis yang menakjubkan, seolah-olah terhubung dengan reruntuhan di ruang tertentu di kedalaman reruntuhan. Su Fang mengerutkan kening. Mungkinkah seperti dojo setan kuno seratus kebajikan di masa lalu? Ada juga berbagai lorong spasial di atas dojo yang terhubung ke reruntuhan lainnya. Kemudian, seseorang dapat pergi ke kedalaman dojo setan kuno melalui lorong spasial. Itu pasti seperti ini. Itu sebabnya jejak ini memiliki aura familiar. Dojo seribu aliran ada di ruang tertentu di bawah. 1123 Menggunakan indranya yang luar biasa, dia akhirnya menemukan sesuatu jauh di dalam reruntuhan. Dia teringat kembali pada dojo setan kuno seratus kebajikan. Itu juga karena dia telah memasuki sumur kuno dan secara tidak sengaja mengaktifkan susunan spasial di dasar sumur sehingga dia bisa memasuki dojo iblis kuno. Sekarang, hal yang sama terjadi pada dojo setan kuno seribu aliran. Hebat, dia akhirnya menemukan sesuatu. Sayangnya, Su Fang tidak dapat terus merasakan kemana tujuan ke iblis. Dia mengerutkan kening dan memandang para ahli. Empat faksi utama saat ini sedang menjelajahi reruntuhan. Mereka mungkin tidak akan menyentuhnya dengan mudah untuk sementara waktu. Aku punya cukup waktu untuk mencari dojo iblis kuno di kedalaman. Cici gelombang. Tiba-tiba, dia mendengar gerakan datang dari atas. Seseorang datang. Su Fang fokus pada gerakan di sekitarnya. Dia mendengar salah satu ahli di depan reruntuhan tiba-tiba berkata, empat faksi utama secara terbuka berlatih di lembah naga bumi untuk memperingatkan semua orang agar tidak masuk. Tampaknya peringatan saja tidak cukup. Kita bisa menggunakan tander untuk mengendalikan situasi. Kata-kata besar itu mengungkapkan beberapa patah kata. Dalam waktu kurang dari dua tarikan napas, Su Fang mendengar segala macam ledakan dari atas. Para ahli tersembunyi dari empat faksi utama bekerja sama untuk menangani para penggarap yang menyusup ke tempat ini. Su Fang juga penasaran. Dia menggunakan penglihatannya yang sempurna dan perlahan-lahan menoleh. Hanya beberapa mil di atas, dalam kabut bintang dan aliran udara jurang yang berbeda, ada sekitar selusin orang kuat yang dikepung oleh ahli dari empat kekuatan utama. Orang-orang ini sangat kuat. Fakta bahwa mereka dapat menembus susunan deteksi sudah cukup untuk membuktikan hal ini. Namun, ahli dari empat faksi utama tidak hanya memiliki banyak orang, namun kekuatan mereka juga berada pada level tetua. Mereka juga masih sangat muda, sekitar 30 tahun atau lebih. Tampaknya orang-orang ini adalah murid istimewa atau pakar terbaik dari faksi masing-masing. Tunggu sebentar, kultifator muda dari konstelasi sembilan surga itu memiliki aura yang sama dengan bangga surga nyanyian kebencian. Dia mengalihkan pandangannya kelebih dari 30 ahli dari empat faksi utama. Di antara mereka, ada juga beberapa ahli dari konstelasi sembilan surga. Su Fang belum pernah melihat mereka sebelumnya. Orang terkuat di konstelasi sembilan surga adalah murid khusus dari dojo khusus. Berapa banyak murid di sana? Su Fang hanya mengetahui beberapa di antaranya. Pasti ada orang yang lebih berkuasa. Salah satunya adalah seorang pria berusia pertengahan 20-an. Dia mengenakan jubah daois hitam dan rambutnya digulung seperti sanggul daois. Dia menarik perhatian Su Fang. Su Fang sangat akrab dengan aura kemampuan ilahi orang ini. Dia memiliki kekuatan serupa di dalam dirinya, dan dia sangat yakin bahwa kekuatan ini berasal dari bangga surga nyanyian kebencian. Ada sembilan dojo di istana bintang, yang berarti ada sembilan tetua tertinggi. Ao Tian Zhang Hen adalah salah satunya. Pemuda ini memiliki auranya, jadi dia harus menjadi salah satu dari dua murid bangga surga Chang Hen. Su Fang telah melihat Hen buhui beberapa kali, tetapi murid Ao Tian Zhang Hen yang lain belum pernah bertemu dengannya. Dia tidak pernah berpikir akan bertemu dengannya di sini hari ini. Dia dengan hati-hati mengukur orang ini. Kecepatannya hampir sama dengan meteor. Dia juga telah mengembangkan seni fase kecil sembilan bintang surgawi secara ekstrim. Segala macam teknik yang Su Fang kenal ada di ujung jarinya. Terlebih lagi, penguasaan orang ini terhadap Gurun sangat mengejutkan. Dia mungkin telah menyatu dengan bagian dunia. Teknik pedang yang keluar dari tangannya tidak hanya cepat dan ganas, tapi juga mendominasi. Dengan satu pedang, dia bisa membelah aliran udara kuat di jurang maut. Tidak mengherankan jika sebagian besar murid khusus konstelasi sembilan surga tidak terlihat. Seperti yang dikatakan Immortal Changgu, murid-murid ini diam-diam menjalankan berbagai misi. Jun Bu Hui sangat kuat. Dia telah menguasai kemampuan ilahi sejauh itu wajar. Su Fang lebih memahami teknik murid khusus. Misalnya, seni nebula ekstrim. Di bawah tampilan Jun Bu Hui, teknik telapak tangan dan kemampuan ilahi terus berubah. Itu sangat kuat. Tiba-tiba, beberapa ahli menyerang. Beberapa dari mereka bahkan memiliki aura setan. Huff, penyusup akan dibunuh tanpa ampun. Tampaknya ada orang yang terus-menerus mengetahui berita tentang lembah naga bumi. Para ahli tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Gelombang aura menakutkan muncul di jurang sekitarnya. Mereka bukanlah kultifator yang datang untuk merebut harta karun itu. Mereka adalah pakar terbaik dari empat kekuatan. Su Fang menggunakan indera kesempurnaannya untuk merasakan bahwa saat ini ada tiga tetua yang mendekat. Mereka bukanlah orang biasa. Mereka pastilah orang yang lebih tua. Mereka datang dari Huoyan Sinri Kyo, gerbang sepuluh ribu gulungan, dan konstelasi sembilan surga. Sebelum mereka muncul, dengan kekuatan kesempurnaan agung, tiga tetua muncul di jurang sepuluh mil di atas jurang. Salah satunya mengenakan jubah merah yang menyala seperti api. Dia jelas merupakan tetua dari Huoyan Sinri Kyo. Salah satunya mengenakan jubah daois abu-abu putih dengan lapisan pola daois yang rumit. Dia pastinya adalah seorang tetua dari gerbang sepuluh ribu gulungan. Orang di sebelah kiri adalah seorang lelaki tua berusia delapan puluhan. Dia memiliki alis putih dan janggut panjang seputih salju. Su Fang sangat akrab dengan aura orang ini. Dia adalah sumber dari Huang Fu Dojo. Dia sangat kuat dan bermartabat. Ada kemungkinan besar bahwa dia adalah tetua terkuat dari Huang Fu Dojo, tetua Huang Fu. Pantas saja dia memenuhi syarat untuk langsung memberi perintah kepada murid khusus. Ternyata dia adalah orang yang paling kuat di antara ketiga kekuatan tersebut. Ketiga tetua tidak bergerak, tetapi lebih banyak ahli dari empat kekuatan muncul di sekitar mereka. Tampaknya dalam waktu singkat, keempat kekuatan tersebut telah melakukan pengerahan secara kasar. Siapapun yang datang untuk merebut reruntuhan itu pasti tidak akan bisa kembali. Namun, semakin banyak pembudidaya yang masuk ke dalam jurang. Hampir semuanya memiliki kekuatan seorang penatua. Namun, masing-masing dari mereka terjebak oleh formasi empat kekuatan atau terbunuh di tempat. Bahkan jika mereka terjebak oleh formasi susunan, para ahli dari empat kekuatan itu tidak kenal ampun. Di bawah perintah para tetua, kepala para petani dipenggal satu per satu. Setelah para penggarap meninggal, semua yang ada pada mereka diambil oleh murid khusus. Adapun mayat mereka, mereka jatuh ke dalam jurang satu demi satu. Bahkan mereka yang terjebak dan memohon belas kasihan pun tidak luput dari empat kekuatan besar. Demi tanah Dao Kaisar Iblis Mata Air Kuning, empat kekuatan besar tidak hanya kejam, tapi juga kejam. Bagaimana tindakan seperti itu bisa dipertimbangkan? Sebagai Dao Abadi Ortodoks, saya pikir mereka semua adalah orang-orang yang egois. Dalam kegelapan, semua ini dilihat oleh Sufang. Lembah naga bumi ini telah menjadi alat pemenggal kepala. Saya juga harus terus merasakan kedalaman jurang. Karena saya tidak dapat menemukan pintu masuk lain, saya hanya dapat menggunakan metode ini untuk tetap di sini. Ketika empat kekuatan memutuskan untuk membuka reruntuhan, akan ada begitu banyak orang yang mampu memasuki reruntuhan. Mungkin misteri jalan rahasia akan terungkap. Sufang tiba-tiba mengendalikan Wuling Goblin dan perlahan meninggalkan kedalaman tebing. Keluar dari gua batu, dia terus turun ke jurang. Semburan udara menjadi semakin menakutkan. Untungnya Wuling Goblin dapat menggunakan kemampuannya di sepanjang bebatuan dan tidak terpengaruh oleh pancaran udara. Kemampuan kesempurnaan yang luar biasa terus menembus, ditambah dengan teknik penyusutan kehidupan, dan kecepatannya tidak terlalu cepat. Saat Sufang terus merasakan, Wuling Goblin juga terus-menerus mengubah posisinya. Namun, setelah satu jam, dia mencapai ruang terdalam dari jurang dan tidak bisa lagi masuk lebih dalam. Dia sudah memasuki pusaran aliran udara. Sekalipun Wuling Goblin berada di pancaran udara, ia juga akan tersedot dan kemudian jatuh ke dalam domain luar angkasa tertentu. Itu akan menyusahkan. Cobalah, seharusnya ada lebih dari satu jalan menuju reruntuhan di atas. Kata Lau saat ini. Faktanya, Sufang juga memikirkan hal ini. Setelah bertahun-tahun berpetualang dan berkultivasi, pengetahuannya menjadi semakin luar biasa. Dia menenangkan diri dan menggunakan kemampuan kesempurnaan yang luar biasa. Benar saja, di dekat ketiadaan aura iblis yang merembes dari reruntuhan di atas, dia merasakan dua aura iblis melayang. Itu sangat ketiadaan, tetapi karena Sufang menguasai kekuatan kaisar iblis mata air kuning, ditambah dengan teknik penyusutan kehidupan dan kemampuan kesempurnaan yang luar biasa, dia hanya mampu menangkap aura ini. Ada satu yang menembus sangat jauh, dan yang lainnya lebih dekat, diperkirakan lebih dari 10 mil jauhnya dari reruntuhan di atas. Saya akan menemukan sumber aura iblis ini, menemukan pintu masuk di sana, dan melewati jalan rahasia. Keolah di Mendau Kuno. Setelah mengatakan itu, dia segera membiarkan Wuling Goblin perlahan naik. Lebih dari dua jam kemudian, dia sampai di jurang yang jaraknya lebih dari 20 mil dari reruntuhan di atas. Sufang sangat bisa merasakan aura sumber jalan rahasia. Jaraknya tidak jauh. Kemudian, saat dia bergerak maju, tiba-tiba, aura kuat kaisar iblis mata air kuning datang dari sumber jalan rahasia. Apa yang terjadi? Mungkinkah ini reruntuhan lainnya? Tidak hanya ada aura iblis di jalan rahasia, tapi ada juga aura yang mirip dengan kaisar iblis mata air kuning. Dia tidak mengerti, tapi dia menjadi lebih berhati-hati. Kehati-hatian ini sudah menjadi kebiasaan. Setelah beberapa mil lagi, dia tiba-tiba merasakan aura kaisar iblis mata air kuning, tapi kali ini berbeda. Sebenarnya ada dua aura kaisar iblis mata air kuning yang berasal dari sumber jalan rahasia. Ini membuatnya semakin bingung, dan dia hanya bisa terus maju. Setelah sekitar lima mil, pada saat ini, dia menggunakan kemampuan kesempurnaan yang luar biasa untuk melihat bahwa ada sebuah gua yang sangat tersembunyi di dalam jurang yang dipenuhi kabut berbintang dan aliran udara. Daerah itu sangat mengejutkan, dan ada dua aura kaisar iblis mata air kuning yang keluar dari dalam gua. Tidak hanya itu, ada lebih dari 20 aura kultifator yang datang dari sana. Aku mengerti sedikit. Setelah merasakan ini, Wuling Goblin melangkah lebih dalam. Penglihatannya menembus aliran udara, dan dia melihat ada lebih dari 20 pembudidaya kuat di dalam gua. Mereka dengan hati-hati mencari sesuatu di tempat yang sepertinya merupakan tempat para ahli dao iblis berkultifasi. Di antara mereka, ada dua orang petani yang sedang mengendalikan dua benda dengan tangannya. Aura kaisar iblis mata air kuning berasal dari benda-benda ini. Jelas sekali bahwa itu adalah harta karun yang berhubungan dengan kaisar iblis mata air kuning, sama seperti botol kaisar besar mata air kuning. Memang ada banyak kultifator cakap di dunia yang tahu cara menggunakan harta kaisar iblis mata air kuning untuk merasakan kekuatan serupa. Orang-orang ini cukup beruntung bisa mendapatkan token ini. Sayangnya, saya sudah mendapatkan pengakuan dari iblis kuno. Kalian semua berencana mencuri barang-barang saya. Tiba-tiba, dia memikirkan cara untuk menakut-nakuti orang-orang ini. Su Fang tidak bisa menghadapi begitu banyak ahli sendirian. Terlebih lagi, begitu dia bergerak, hal itu akan menarik perhatian para ahli dari empat kekuatan besar. Begitu mereka datang ke sini, Su Fang tidak bisa diam-diam datang ke sini. Pukul rumput dan kagetkan ularnya. Barang-barang saya tentu saja tidak bisa jatuh ke tangan orang luar. Dia tersenyum dan menggunakan seni penggabungan api langit dan bumi. Dengan kisajati dari Huoyan Shinri Kyo, dia tiba-tiba mengirimkan beberapa halai kesadaran ke area yang dikendalikan oleh empat kekuatan besar. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, puluhan pembudidaya dengan aura Huoyan Shinri Kyo sebagai aura utama tiba-tiba terbang menuju gurun yang luas ini. Pada saat yang sama, mereka tiba-tiba menembakkan beberapa api ke arah gua di depan mereka. Dalam waktu kurang dari tiga napas, lebih dari 20 orang buru-buru terbang keluar dari gua dan sampai ke jurang. Mereka pasti telah memperhatikan ahli dari empat kekuatan besar yang mendekat dari dalam. Kelompok itu ragu-ragu, tetapi dalam waktu singkat, lebih dari 20 orang diam-diam terbang menuju sisi lain jurang. Itu adalah rencana yang bagus. Wuling Goblin dengan cepat merangkak menuju jurang. Tak lama kemudian, Sufang terbang keluar dari mulut Wuling Goblin. Dia terbang ke dalam gua dan melihat sekeliling. Itu memang sebuah dojo tempat para iblis pernah berkultivasi. Namun, seseorang pasti pernah ke sini sebelumnya. Selain beberapa patung iblis dan beberapa ukiran serta mural khusus, tidak ada harta karun lainnya. Bas, Gelombang. Gelombang gerakan lain memasuki akal sehatnya. Sufang terkejut. Dia sangat terkejut. Semangat para penggarap diabolisme rendah. Ada penggarap diabolisme yang mendekat ke sini. Saya harus segera menemukan jalan rahasia. 1124. Pembudidaya Setan. Mereka jauh lebih menakutkan daripada para kultifator biasa dan empat kekuatan utama. Sufang segera mengaktifkan kemampuan kesempurnaan hebatnya dan kekuatan dari iblis kuno Bai San yang telah menyatu dengannya. Dojo itu tidak kecil, tapi tidak ada yang istimewa darinya. Dengan suara mendengung, dia tiba-tiba merasakan gerakan familiar dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Sufang bergegas mendekat untuk melihatnya. Ternyata di tengah beberapa pilar batu yang pecah, terdapat totem iblis aneh berwarna merah tua yang memancarkan aura mirip dengan iblis kuno Bai San. Seketika, dia mengaktifkan kekuatan dari iblis kuno Bai San dan menutupi totem iblis di bawah. Dari permukaan totem, retakan berwarna merah darah tiba-tiba muncul, dan jauh di dalam retakan itu ada jalan rahasia. Itu hebat. Sufang segera membentuk segel, dan tubuhnya berubah menjadi aliran aura iblis saat dia perlahan mendekati totem berwarna merah darah. Di saat yang sama, dia mendengar aliran aura iblis mendekat. Dalam waktu beberapa saat, ia mungkin akan menemukan tempat ini. Suara mendesing. Untungnya, Sufang dengan lancar memasuki lorong ruang rahasia seperti aliran aura iblis Suan Duang. Dalam sekejap, dia mengalami keadaan tanpa bobot dan bola balik yang biasa dia alami. Setelah beberapa saat, kakinya menjadi berat, dan udara dingin menekan. Yang dilihatnya bukan lagi terowongan berwarna merah darah, melainkan tempat sunyi, seperti kuburan yang terkubur di bawah tanah. Setelah tenang, dia melihat lagi. Ini seharusnya adalah jurang yang tandus, tetapi perbedaannya adalah tempat ini dibangun di kedalaman bebatuan, dan hanya ada beberapa retakan di jurang tersebut yang mengirimkan udara jurang yang familiar. Berbalik, aliran aura iblis yang familiar melonjak. Seolah-olah dia telah kembali ke Dojo Baisan Ancient Demon. Di depannya ada pintu masuk serupa, dan masih ada dua patung iblis yang mengejutkan, dan itu persis sama dengan patung iblis yang dia prolet dari iblis kuno Baisan. Di belakang patung iblis itu ada pintu batu melingkar dengan banyak tanda iblis. Diperkirakan lebarnya lebih dari seratus kaki, dan tertanam kuat di batu yang dingin. Dojo Seribu Aliran Setan Kuno. Berapa banyak yang dia pikirkan? Dengan suara mendesing, dia terbang keluar dan menamparkan kedua patung iblis itu dua kali. Dengan tamparan lainnya, kedua patung iblis itu mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Dengan tamparan lainnya, patung iblis itu mulai hancur dalam skala besar. Pecahan-pecahan itu berjatuhan sepotong demi sepotong, dan tubuh iblis hitam yang mengejutkan muncul di dalamnya. Dua tentara iblis lainnya berdesir. Saat dia menyingkirkan dua senjata iblis, dia tidak menyangka akan tiba-tiba ada gerakan di belakangnya, di atas terowongan luar angkasa tempat Su Fang muncul. Sial, seseorang benar-benar menemukan jalan rahasia luar angkasa begitu cepat. Su Fang terkejut, dan semua bulu di tubuhnya berdiri. Dengan cepat, Zhang Suan tiba di depan pintu batu kuno. Mengaktifkan latihan menjadi sempurna, dia memusatkan perhatiannya dan melihat tanda merah darah yang tidak mencolok di pintu batu. Itu adalah pintu masuk ke ruang pelatihan. Dengan letupan, Su Fang berubah menjadi aliran darah dan perlahan memasuki pintu batu, menghilang sedikit demi sedikit ke dalam tanda ajaib yang berkedip-kedip dengan cahaya berdarah samar. Hua Hua Hua. Hampir di saat yang sama, beberapa cahaya iblis muncul di lorong ruang rahasia. Kemudian, ada lima penggarap jalur iblis dengan jubah iblis mengambang. Namun, kelima orang ini berbeda dari para penggarap jalur iblis biasa, mereka memiliki tanduk setan di kepala mereka. Setan surgawi. Lima Skyfin yang sangat kuat. Beritahu Tuhan bahwa reruntuhan telah ditemukan, dan seseorang telah memasuki reruntuhan. Pada saat ini, kelima Skyfin semuanya melihat garis merah darah yang menghilang ke dalam pintu batu, serta pecahan di tanah. Dua dari lima Skyfin tertinggal, sementara tiga ahli lainnya bergegas menuju pintu batu. Setelah mengedarkan ki mereka, tiga teknik telapak tangan iblis menghantam pintu batu dengan ledakan. Meskipun pintu batu itu tidak pecah, namun bergetar hebat. Di dalam pintu batu, Su Fang, yang telah berubah menjadi laut darah mata air kuning, menumbuhkan sepasang mata yang dalam dari air yang berdarah itu. Dia melihat gerakan di luar pintu batu di belakangnya, seolah-olah dia bisa melihat ketiga Skyfin menyerang pintu batu itu. Skyfins, tiga Skyfins, dan mereka lebih kuat dari Blut Soverein dan Soverein Bamu. Selain itu, status mereka lebih mulia daripada kultifator lain di Demonic Mountain. Mengapa lima Skyfins datang tiba-tiba? Su Fang merasakan pintu batu itu bergetar, dan dia tiba-tiba merasakan penindasan, seolah-olah pintu batu itu akan hancur bersamaan dengannya. Kekuatan kelima Skyfin sebenarnya lebih kuat dari Immortal Canggu. Itu terlalu mengejutkan, dan mereka jauh lebih kuat dari Blut Soverein dan Soverein Bamu. Inilah para ahli sejati dari jalur iblis. Anak muda, kamu sangat beruntung. Selamat datang di sini. Tiba-tiba, sebuah suara kuno secara tidak sengaja datang dari belakangnya. Ketika Su Fang mendengarnya, dia terkejut sekaligus bahagia. Itu sudah diduga, tapi juga sedikit tidak terduga. Tak perlu dikatakan lagi, orang yang berbicara pastilah salah satu dari dua iblis kuno yang mengikuti Kaisar Iblis Mata Air Kuning, Yin Qian Liu. Dia berbalik dan melihat cahaya iblis sepanjang satu kaki di lorong berdarah itu. Perlahan-lahan menjadi nyata dan memadat di ruang berdarah. Itu mirip dengan saat iblis kuno Baisan muncul. Su Fang mendekati cahaya berdarah itu, tidak khawatir atau takut sama sekali. Dalam cahaya berdarah itu, ada juga sosok yang duduk bersilah. Dia lebih tua dari iblis kuno Baisan, diperkirakan berusia tidak kurang dari 70 tahun, dan ada banyak pola iblis di kulitnya. Meskipun orang ini hanya tersisa satu yang abadi, aura yang dia berikan pada Su Fang masih sangat kuat. Jika dia benar-benar menyerang, dia bisa melenyapkan kelima iblis langit di luar. Ledakan. Tanpa diduga, pintu batu di belakangnya bergetar lagi, menyebabkan jantung Su Fang berdebar kencang. Itu seperti binatang buas, tidak, lima binatang buas sedang menatapnya. Di dalam cahaya berdarah, Yin Qian Liu berkata, jangan khawatir tentang pintu batu untuk saat ini. Kelima iblis langit dari ras iblis ini tidak terlalu kuat. Mereka tidak akan bisa melepaskan segelku untuk saat ini. Mereka berasal dari ras iblis. Su Fang gemetar lagi. Dia sangat mengagumi Yin Qian Liu karena bisa melihat asal-usul para Skyfin secara sekilas. Dia segera membungku. Junior Su Fang tiba-tiba memperoleh persetujuan senior iblis kuno Bai San dan memperoleh segalanya. Aku juga memiliki tingkat kendali tertentu atas laut darah mata air kuning. Kuharap suatu hari nanti aku bisa mendapatkan warisan senior kaisar iblis mata air kuning. Iblis kuno Yin Qian Liu berkata, kemampuanmu mengendalikan laut darah mata air kuning memang luar biasa, tetapi kamu masih harus bekerja lebih keras. Sekarang, dengarkan baik-baik. Saudara Bai San harus memberitahumu banyak hal. Apa yang akan aku ceritakan kamu selanjutnya adalah momen paling mulia dan terakhir kaisar iblis. Junior mendengarkan. Su Fang segera menenangkan diri. Dia tidak lagi mengkhawatirkan apa yang terjadi di luar. Saya tidak punya banyak waktu, jadi saya akan langsung ke poin utama. Bagaimanapun, ras iblis telah menemukan tempat ini. Kehidupan kaisar iblis singkat, tetapi dia memiliki banyak legenda. Anda mungkin tahu gambaran umumnya tentang masa lalunya. Apa yang akan kuberitahukan padamu adalah beberapa rahasia bagaimana dia mendirikan dunia abadi. Ketika kaisar iblis berkuasa, dia mendirikan vaksi iblis Dao dan hampir menyatukan semua vaksi iblis Dao lainnya. Nanti, dia dengan paksa menekan vaksi Dao abadi lainnya dan mendirikan dunia abadi mata air kuning. Mendirikan dunia abadi menyebabkan nama kaisar iblis mengguncang dunia. Namun tujuan kaisar iblis bukanlah untuk secara egois mendirikan dunia abadi, tetapi untuk membangun semacam tatanan, semacam hukum yang disebut hukum reinkarnasi. Keinginan terbesarnya adalah untuk benar-benar memahami keabadian, untuk memahami misteri kehidupan dan kematian. Namun ketika kekuatannya mencapai puncak, dia menyadari bahwa meskipun dia menjadi dewa terkuat, dia tetap tidak bisa benar-benar menjadi abadi. Berapa banyak kultifator yang patut disesali. Mereka mengolah seluruh hidup mereka, namun pada akhirnya, umur mereka hanya sedikit lebih panjang daripada manusia biasa. Mereka juga akan mati. Orang-orang kaisar iblis membangun dunia abadi untuk memahami keabadian. Karena itu, kaisar iblis mulai mengolah laut darah mata air kuning. Dia mulai mencuri rahasia kehidupan abadi, atau seni rahasia. Pada akhirnya, dia menciptakan seni terlarang yang disebut roh darah abadi. Roh darah abadi menggunakan laut darah mata air kuning, seni tubuh fisik terlarang, untuk memungkinkan kaisar iblis mengolah tubuh fisiknya hingga ekstrim. Dia menggunakan darahnya sendiri untuk mengubahnya menjadi lautan darah yang tak ada habisnya. Lalu, dia menggunakan semua jenis benda spiritual dan seni terlarang, di dunia abadi mata air kuning, dia menggunakan hidup dan tubuh fisiknya untuk mencapai nirwana. Kelahiran kembali, penciptaan roh darah. Roh darah didasarkan pada darah segar dan tubuh fisik. Mereka adalah sejenis tubuh inang tanpa jiwa, tetapi memiliki kehidupan. Sederhananya, mereka adalah mayat hidup. Selama waktu itu, dunia abadi mata air kuning benar-benar tertutup, dan tidak ada dewa yang diizinkan masuk. Kaisar Iblis memerintahkan bawahannya untuk mencari mayat yang telah hilang belum lama ini dan menggunakan laut darah mata air kuning untuk memadatkan roh darah. Kemudian, dia mengizinkan bawahannya yang terluka parah untuk secara langsung menggunakan seni reinkarnasi mata air kuning yang dipahami Kaisar Iblis untuk memisahkan roh primordial mereka dari tubuh fisik mereka. Mereka dipindahkan, dirasuki, dimakan, dan digabungkan ke dalam roh darah. Dengan cara ini, roh darah yang seperti orang mati memiliki kesadarannya sendiri. Dan para pembudidaya yang terluka parah yang tidak dapat disembuhkan dapat menggunakan metode ini untuk merasuki roh darah dan mendapatkan kembali tubuh fisik mereka. Setelah itu, Iblis Kaisar mengizinkan lebih banyak orang di dunia abadi untuk memiliki roh darah lagi melalui seni reinkarnasi mata air kuning. Mereka benar-benar abadi. Selama masih ada roh darah, selama Kaisar Iblis masih ada, selama dunia abadi mata air kuning ada, siapapun di dunia abadi dapat terus merasuki roh darah dan dibangkitkan di bawah kekuasaan Kaisar Iblis. Pada titik ini, ekspresi Iblis Kunukian Liu tiba-tiba menjadi hidup, seolah-olah dia telah kembali ke dunia abadi mata air kuning. Seni reinkarnasi mata air kuning. Roh darah abadi. Kebangkitan, kelahiran kembali, keabadian. Bagi Sufang, tubuh dan pikirannya sangat terkejut tidak seperti sebelumnya. Dari dunia kecil ke dunia besar, ini adalah pertama kalinya dia begitu tersentuh. Di dunia ini, sebenarnya ada seseorang yang bisa melampaui dao surgawi, mematahkan belenggu dao surgawi, dan membangun kembali dunia abadi di bawah dao surgawi. Kaisar mata air kuning. Dunia abadi mata air kuning. Seperti yang diharapkan dari keberadaan yang telah diwariskan selama berabad-abad. Sufang memandang Iblis Kunukian Liu dengan kagum. Senior, Kaisar Iblis sangat kuat. Junior penuh kekaguman. Keabadian, Kaisar Iblis sebenarnya mengetahui rahasia seperti itu. Iya. Iblis Kunukian Liu juga menghela nafas, tapi matanya menjadi gelap. Ini hanyalah permulaan, masa lalu, dan bukan akhir. Cerita seperti apa yang akan menjadi, akhirnya. Iblis kuno berkata perlahan, munculnya roh darah abadi dan kemampuan Kaisar Agung untuk mengendalikan hidup dan mati menyebar dengan cepat di alam abadi musim semi kuning. Semua orang menghormati Kaisar Agung dan ingin hidup selamanya. Berita itu menyebar secara diam-diam dan mengguncang seluruh alam abadi. Sejak zaman kuno, tidak ada yang mampu mengendalikan keabadian sejati, tetapi Kaisar Iblis Agung mampu. Pada saat itu, banyak kekuatan datang untuk membentuk aliansi dengan alam abadi musim semi kuning. Bahkan dao abadi yang ortodoks tidak merasa malu, terutama dunia Iblis. Meskipun Kaisar Iblis menyebut dirinya Iblis, dia tidak pernah mengakui bahwa dia adalah Iblis. Pada saat itu, dunia Iblis mengirimkan dekret untuk menganugerahkan gelar kepada Kaisar Iblis, serta darah Iblis surgawi, atau bahkan darah. Dari Raja Iblis tertinggi, sehingga Kaisar Agung bisa menjadi bangsawan sejati dari ras Iblis. Sayangnya, dunia Iblis dan surga tidak menyangka bahwa Kaisar Iblis akan langsung membunuh para ahli yang dikirim oleh dunia Iblis. Dia dengan tegas menolak undangan dunia Iblis. Ini hanya salah satu cerita. Masih banyak lagi cerita seperti ini yang bahkan aku tidak dapat mengingatnya. Setelah itu, kami semua mengikuti Kaisar Iblis, berpikir bahwa kami benar-benar dapat memahami alam abadi dan menciptakan surga abadi. Tetapi kami tidak menyangka bahwa roh darah abadi secara bertahap akan melampaui ekspektasi dan kendali Kaisar Iblis. Kehidupan dilindungi oleh dao surgawi, namun roh darah abadi melampaui dao surgawi dan tidak dilindungi oleh dao surgawi. Mereka yang dibangkitkan oleh roh darah abadi secara bertahap jatuh ke dalam penyimpangan Ki, membunuh orang di mana-mana, dan bahkan memakan orang, tidak hanya itu, budidaya Kaisar Iblis jatuh ke dalam belenggu, dan karena Kaisar Iblis menolak semua kekuatan dan penggarap, mata air kuning dunia abadi menjadi musuh publik domain abadi. 1125. Situasinya tidak baik untuk alam abadi. Apa yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah karena terlalu banyak roh darah yang tidak dilindungi oleh dao surgawi, Ki jahat, kebencian, dan Ki Iblis menyebabkan roh darah dikendalikan oleh Ki jahat. Ki jahat ini akhirnya menariki kesengsaraan dao surgawi, yang bertahan di atas alam abadi musim semi kuning. Kaisar Iblis tiba-tiba muncul dari budidayanya dan membawa kami melihat ke langit. Pada saat itu, kami melihat Kaisar Iblis gemetar. Mata Yin Kian Liu perlahan melebar, seolah-olah ada cahaya yang tiba-tiba membuat lubang di malam yang gelap. Ketika Ki kesengsaraan muncul, Kaisar Iblis tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia mengasingkan diri, mengolah, mengendalikan laut darah musim semi kuning, dan menciptakan lebih banyak tubuh roh darah abadi, satu demi satu. Di alam abadi, dari rakyat jelata hingga para penggarap, tidak ada yang takut kecewa atau berkultivasi, jika sakit akan langsung merampas tubuh roh darah, atau jika ada masalah dalam budidayanya, mereka akan meninggalkan tubuh roh darah dan ambil yang lain. Karena roh darah abadi dan Kaisar Agung musim semi kuning, tidak ada seorang pun di alam abadi musim semi kuning yang takut akan kematian, penyakit, atau bahkan daos surgawi. Selain itu, Kaisar Agung terjebak dalam kemacetan dan tidak lagi peduli. Alam abadi musim semi kuning, keseimbangan di alam abadi terus-menerus dirusak. Tidak lama kemudian, orang-orang di alam abadi menjadi lebih rakus. Ada pembunuhan dan perampokan di mana-mana. Karena roh darah abadi dan kekuatan reinkarnasi, mereka yang dibunuh atau dibunuh selalu berlama-lama dalam siklus reinkarnasi. Kesengsaraan Ki di alam abadi musim semi kuning menjadi semakin jelas. Lambat laun, bukan hanya satu, tetapi awan gelap muncul. Situasi aneh di alam abadi musim semi kuning akhirnya menarik perhatian kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di alam abadi dan alam abadi. Dunia luar berspekulasi tentang apa yang terjadi di alam abadi musim semi kuning. Faktanya, kami juga merasakan sesuatu. Salah pada saat itu, tapi sulit untuk mengatakan yang sebenarnya. Kuncinya adalah Kaisar Iblis, yang merupakan tulang punggung kami, berkultivasi sepanjang hari dan menciptakan roh darah abadi. Saat itu, kita semua tahu bahwa Kaisar Iblis mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dunia luar. Dia mencoba mencari cara untuk memperbaiki segalanya, membalikkan keadaan, mencari alasan yang menyebabkan semua ini terjadi. Di luar kendali Kaisar Iblis. Tetapi suatu hari, Kaisar Iblis tiba-tiba memanggil semua orang. Yin Kian Liu tercekat oleh isak tangis dan bahkan tidak dapat melanjutkan. Apa yang salah? Su Fang benar-benar terpesona. Karena Kaisar Besar musim semi kuning dan alam abadi musim semi kuning telah mencapai tingkat dunia. Menetapkan hukum, mengendalikan siklus reinkarnasi, menciptakan keabadian. Tidak ada kata-kata untuk mengungkapkan perasaan ini. Dia ingin tahu semua yang telah terjadi. Kami tidak tahu kenapa Raja Iblis Kaisar tiba-tiba memanggil semua orang. Saat kami melihat Raja Iblis Kaisar lagi, dia tiba-tiba menjadi pria parubaya. Meski auranya masih kuat, kami tahu dia pasti menemukan sesuatu. Benar saja, Raja Iblis Kaisar segera memerintahkan para ahli untuk memindahkan orang-orang biasa keluar dari dunia abadi musim semi kuning, mulai dari pusat dunia abadi, dan melindungi mereka dari lingkungan sekitar dunia abadi. Pada saat itu, kami tidak dapat mempercayainya. Mengapa dunia abadi mata air kuning sudah begitu kuat? Dunia ini memiliki ahli yang tak terhitung jumlahnya dan tidak lebih lemah dari dunia abadi manapun. Raja Iblis Kaisar tidak menjelaskan apapun. Dia hanya memerintahkan bawahannya melakukan apa yang diperintahkan. Kemudian, Raja Iblis Kaisar pergi ke langit dunia abadi dan duduk. Kami, bawahan kepercayaannya, berdiri di belakangnya dan menyaksikan orang-orang meninggalkan dunia abadi mata air kuning. Tiba-tiba, Kaisar Agung berbicara. Dia menunjuk ke langit, bumi, matahari, bulan, dan bintang, mengatakan bahwa Dao Surgawi tidak dapat diubah. Dia juga memberitahu semua orang bahwa dunia abadi mata air kuning akan segera dihukum. Oleh Dao Surgawi, aura kesengsaraan adalah kekuatan penghinaan Dao Surgawi. Semua orang tidak mempercayainya. Tidak ada Dao Surgawi, tidak ada hukuman. Jika Dao Surgawi memiliki mata, dunia kultifasi akan tetap menjadi dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Meskipun kami memiliki penyesalan yang tak terhingga, kami tetap mengikuti perintah Raja Iblis Kaisar dan mulai bergerak. Kurang dari sebulan kemudian, nyala api berwarna merah darah tiba-tiba muncul di dunia abadi mata air kuning. Di langit, raksasa suci turun. Raksasa datang terlalu tiba-tiba, dan ia melontarkan kata, Sa, menuju dunia abadi mata air kuning. Suara dari kata, Sa, seperti suara setan. Suara itu datang secara tiba-tiba dan dengan kecepatan kilat, hingga ke istana tempat Raja Iblis Kaisar sedang berkultifasi. Pada saat itu, raksasa itu memuntahkan api lagi. Sebelum kita sempat bereaksi, penghalang dunia abadi mata air kuning terbakar menjadi abu. Itu datang terlalu tiba-tiba. Kita tidak tahu dari mana raksasa itu berasal, tapi kita bisa yakin bahwa itu adalah hukuman Dao Surgawi yang dibicarakan oleh Raja Iblis Kaisar. Kalau tidak, bagaimana ia bisa memiliki kekuatan seperti itu untuk menghancurkan penghalang dari dunia ini? Yellow Springs Immortal World dan membuat Lord Demon Emperor tidak berdaya untuk melawan. Pada saat kami bereaksi, penghalang dunia abadi telah dihancurkan. Para ahli dan kekuatan yang telah lama mengawasi dari luar juga telah menyerbu masuk. Di satu sisi, mereka ingin menjarah kekayaan, dan di sisi lain, di sisi lain, mereka ingin menemukan rahasia keabadian Raja Iblis Kaisar. Semua orang menendang orang yang terjatuh. Pada saat itu, kita semua melihat betapa tidak berdayanya dunia abadi. Sebagian besar ahli mulai melawan para penggarap dari semua sisi, dan beberapa mulai mundur. Ketika Baisan dan saya tiba di tempat latihan Raja Iblis Kaisar, kami melihat bahwa Raja Iblis Kaisar telah memutih. Setelah itu, nada suara Yin Kian Liu penuh penyesalan dan ketidakbahagiaan. Kamu mungkin tahu apa yang terjadi setelah itu. Dunia abadi musim semi kuning dihancurkan oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli apakah mereka seorang kultifator atau orang biasa, mereka semua mati secara tragis di bawah pisau daging. Segunung maya tertinggal di dunia abadi. Kapan Kaisar Iblis masih hidup, dia bisa menakut-nakuti mereka hanya dengan satu pandangan. Tapi sekarang Kaisar Iblis telah tiada. Sekarang dunia abadi musim semi kuning telah menjadi masa lalu. Hanya beberapa kata tentang masa lalu yang dapat ditemukan di buku-buku kuno. Waktu telah berlalu, dan sebagian besar masa lalu bagaikan laut yang berubah menjadi ladang murbei. Satu-satunya hal yang diketahui dunia adalah masa lalu Kaisar Iblis yang gemilang. Anak muda, inilah masa lalu Iblis Kaisar dan dunia abadi musim semi kuning. Aku hanya ingin. Dalam keheningan dan keterkejutan, mata Sufang masih tenang, dan dia menjawab di depan Yin Kian Liu, apa yang bisa saya, Sufang Junior, dapatkan dari tempat latihan Raja Iblis Kaisar? Haha, Yin Kian Liu tiba-tiba tertawa. Apa? Sufang tidak mengerti. Sungguh pemuda yang ambisius. Benar saja, orang yang telah kita tunggu-tunggu, bukan, orang yang ditunggu-tunggu oleh Raja Iblis Kaisar, adalah orang yang secara mengejutkan mirip dengan Raja Iblis Kaisar. Akhirnya, dia telah datang. Yin Kian Liu memuji, jika itu adalah orang biasa, mereka pasti akan bertanya tentang segala hal tentang Raja Iblis Kaisar, atau lebih banyak cerita tentang dunia abadi mata air kuning, atau bagaimana Raja Iblis Kaisar jatuh. Tetapi ketika Anda mendengar ini, hati dao Anda berdebar-debar. Tidak terpengaruh sama sekali. Anda masih tahu dengan jelas mengapa Anda datang ke sini. Junior tidak terlalu banyak berpikir, dan itu tidak sehebat yang dikatakan Senior. Saya telah melihat banyak orang, bagaimana saya bisa salah. Anak muda, apa yang Anda ingin saya sampaikan kepada Anda? Apakah menurut Anda saya akan memberi tahu Anda? Saat perahu sampai di ujung jembatan, semuanya akan baik-baik saja. Bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku bisa menemukan jawabannya. Anda telah memperoleh banyak harta dan sumber daya dari Baisan, tetapi dibandingkan dengan dunia abadi mata air kuning sebelumnya, itu bukan apa-apa. Anak muda, pergilah ke lapangan dao. Ada sesuatu yang kuberikan padamu di sana. Anda akan dapat melakukan perjalanan dengan cepat. Ada banyak ahli ras Iblis di luar. Formasi ini sudah hilang bertahun-tahun, saya rasa tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Iya. Tanpa ragu-ragu, dia mendesak laut darah mata air kuning untuk segera melewati kedalaman terowongan berdarah. Kecepatannya sepuluh kali lebih cepat dibandingkan saat dia memasuki medan dao Iblis kuno seratus kebajikan. Hua. Setelah belasan napas, laut darah mata air kuning akhirnya terbang keluar dari cahaya berdarah. Di depannya ada ola yang dingin dan sepi. Ketika dia berubah menjadi tubuh aslinya, yang dia lihat hanyalah peti harta karun dan harta karun kuno. Saudari Bai, Raja Peng, Kura-kura Abadi, bantu aku merebut harta karun itu. Ada terlalu banyak sederetan harta karun yang mempesona. Su Fang segera memanggil tiga bayangan Iblis. Mereka adalah Bai Ling, Raja Bulu Hijau, dan Kura-kura Abadi. Kemudian, ketiga Big Goblin bergegas maju, membuka mulut mereka, dan menghembuskan Ki Iblis, menyedot peti harta karun ke dalam tubuh mereka. Suara mendesing. Su Fang terbang langsung ke altar di ola. Ada banyak peti harta karun di sini, dan semakin dekat dia ke pusat, semakin menakjubkan. Khususnya, dia merasakan aura kuat Kaisar Iblis mata air kuning dilepaskan. Ledakan, ledakan. Sebelum dia bisa bergerak, seluruh ola tiba-tiba bergetar. Sebuah suara yang sangat mudah berteriak dari luar, saya ingin tahu kesadaran senior mana yang menjaga reruntuhan. Silakan buka jalan itu. Saya adalah utusan alam Iblis, dan saya datang untuk menemukan segala sesuatu tentang Kaisar Iblis senior mata air kuning. Kaisar Iblis mata air kuning senior gagal di masa lalu, dan dunia abadi yang dia bangun hancur. Fakta telah membuktikan bahwa tanpa dukungan dari alam Iblis, tidak ada pembudidaya Iblis yang dapat hidup selamanya di luar alam Iblis. Sangat sombong. Suara ini. Benar, kebetulan sekali. Itu adalah pria yang muncul dari mulut Iblis Gorilla Raksasa. Dalam sekejap, Su Fang mengenali siapa orang ini? Yin Qian Liu menjawab dengan pelan dan tenang, saat aku masih hidup, kalian para ahli dunia Iblis harus bersikap sopan padaku. Meskipun aku telah terjatuh, yang abadi masih tersegel di sini. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh junior dunia Iblis sepertimu. Teriak. Aku tahu kekuatanmu tidak sederhana, tapi aku tidak akan membiarkanmu membuka segelnya dengan mudah. Karena itu masalahnya, aku akan menyinggung perasaanmu. Pria Iblis dari alam Iblis itu mungkin akan menyerang Medan Dao dengan paksa di saat berikutnya. Anak muda, Su Fang, cepat ambil harta karun itu. Tiba-tiba, suara Yin Qian Liu muncul di sisi Su Fang, dan Ki Iblis berwarna darah juga mengembun dan muncul di tengah segel. Dibandingkan dengan bidang Dao Kaisar Iblis dan senjata Kaisar Iblis, harta sihirku bukanlah apa-apa, tapi dua harta itu sangat penting bagimu. Yang pertama adalah sebuah rune, yang juga merupakan peta. Ini mencatat segala sesuatu tentang bidang Dao Kaisar Iblis secara rincin. Bidang Dao Kaisar Iblis tidak biasa, ada banyak mekanisme di dalamnya, dan sulit untuk masuk tanpa peta. Harta lainnya adalah seni reinkarnasi dunia bawah, yang merupakan kemampuan paling penting dari beberapa kemampuan hebat Kaisar Iblis. Peta bidang Dao Kaisar Iblis dunia bawah. Seni reinkarnasi dunia bawah. Itu memang harta karun di antara harta karun itu. Su Fang tidak mengizinkan penjelasan apapun, dan segera memasukkannya ke dalam segel. Di segelnya, memang ada dua kotak harta karun besar. Di dalam kotak harta karun ada sebuah rune dan cahayaki iblis berwarna darah lainnya. Hal terpenting di seluruh reruntuhan adalah dua harta karun ini. Su Fang buru-buru menyerapnya ke dalam tubuhnya. Berbalik, dia melihat lebih dari sepuluh alat dao kelas atas di sekitarnya, serta lebih banyak harta karun kuno. Su Fang juga melintas, mengambil harta karun yang dilihatnya ke telapak tangannya. Ledakan. Tiba-tiba. Di pintu masuk reruntuhan aula utama, sebuah lubang dicakar dengan keras dengan teknik jari, dan sebuah tangan gelap muncul di segelnya. Tangan sembilan neter surga yang menutupi alam iblis memang kuat dan sombong. Ini adalah teknik budidaya terbaik dari kekuatan di mendau di dunia besar ini. Tidak diketahui dari mana pujian Yin Qian Liu berasal. Su Fang buru-buru mengumpulkan lebih banyak harta. Bai Ling, Raja Bulu Hijau, dan Kura-kura Abadi juga menyerap harta karun yang mereka lihat ke dalam tubuh mereka, yang satu lebih cepat dari yang lain. Senior di Mendau, junior ini menyapamu. Kamu telah meninggal dunia, dan dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak dapat lagi melindungi makam Kaisar Agung Dunia Bawah. Ledakan. Di pintu masuk segel, ada cetakan telapak tangan hitam lainnya yang akan menghancurkan segel sepenuhnya. 1126 Setelah itu, suara jiwa esensi Yin Qian Liu terdengar dari mana-mana. Aku belum pernah melihat tangan penutup surga sembilan neter selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak menyangka akan melihat kekuatan dunia iblis di saat-saat terakhir sebelum jiwa esensi ku padam. Pa, pa. Tangan hitam pekat itu sekali lagi menghancurkan segel aola utama. Su Fang segera menyedot ketiga Big Goblin ke dalam tubuhnya. Telinganya tiba-tiba menjadi dingin. Ketika dia melihat ke depannya lagi, dia melihat sebuah lubang telah terbuka di seluruh segelnya. Dua sosok terkondensasi dari cetakan tangan hitam itu. Mereka adalah dua pemuda dunia iblis yang sangat cantik. Salah satunya adalah manusia dunia iblis yang muncul dari mulut iblis rakus raksasa. Qi. Itu adalah manusia dunia iblis. Begitu dia muncul, sebelum tubuh aslinya mengembun, sesosok tubuh perkasa melompat keluar dari matanya. Ia langsung menyapu langit dan meraih Su Fang. Rasanya momentum telapak tangan ini akan menghancurkan Su Fang hingga berkeping-keping. Adapun Su Fang sendiri. Sudut pandangnya secara alami berbeda dari sudut pandang penonton. Dia melihat serangan manusia dunia iblis itu begitu mengerikan hingga bisa menjungkir balikan dunia. Dia menghadapi sekelompok binatang hitam sendirian. Dan dalam waktu kurang dari beberapa saat, bayangan hitam di menki membentuk cetakan tangan. Langsung membuat semuanya lenyap, hanya menyisakan ketajaman dan ketajaman cakarnya. Suara mendesing. Su Fang tidak bisa bereaksi. Serangan lawan telah mencapai level elder. Isinya adalah kekuatan ilahi yang dapat menghancurkan pikiran dan hati dao seseorang. Sosok berwarna darah mengembun di samping cetakan tangan di menki tepat pada waktunya. Ketika sidik jari itu berjarak kurang dari satu meter dari Su Fang, dia tiba-tiba menghantamnya. Pa, 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 sidik jari di menki terbalik dan meledak di udara. Nak, tunggu apa lagi? Kamu pasti harus menghadapi dunia iblis di masa depan. Kamu mungkin bukan tandingan mereka sekarang, tapi aku tidak yakin dengan masa depan. Aku akan membawamu pergi. Sosok berwarna darah itu mengembun menjadi bayangan Yin Qian Liu. Sepertinya momentumnya melemah lebih dari setengahnya. Dia melintas di depan Su Fang dan memasuki pikiran Su Fang saat Su Fang sadar kembali dan menarik cahaya ilahinya. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli di pihak Kaisar Musim Semi Kuning. Kamu hanya yang abadi, tapi kamu bisa menolak langkahku. Di segelnya, kedua ahli dunia iblis mengembun menjadi tubuh nyata. Sambil berteriak, mereka bergegas menuju tengah altar seperti embusan angin. Simpul. Su Fang juga menghindar ke belakang, mengeluarkan segel iblis Kikuno berwarna merah darah di udara. Tiba-tiba, pusaran air iblis Kikuno berwarna merah darah di udara. Memanfaatkan pengejaran dua ahli alam iblis, Su Fang tertarik ke dalamnya seperti embusan angin dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Pusaran demoniki mulai menyebar. Seperti yang diharapkan, sudah ada jalan keluar dari reruntuhan ini. Agar anak ini bisa mendapatkan perlindungan dari kehendak kekuatan besar di reruntuhan ini, itu pasti ada hubungannya dengan lapangan dao kaisar iblis mata air kuning. Tiba-tiba, pria dari alam iblis menggunakan sidik jari iblis Kik yang hitam pekat untuk menekan pusaran air iblis Kik. Kelima jarinya panjangnya sekitar 10 kaki, dan menekan sebagian besar pusaran air iblis Kik. Bocah kecil dari dunia iblis, kembalilah dan beritahu Tuhanmu saat ini bahwa sebelum dia, kaisar besar musim semi kuning tidak akan bergabung dengan dunia iblis. Setelah dia, penerus kaisar besar tidak akan bergabung dengan dunia iblis. Katakan padanya untuk menyerah. Siapa sangka suara kehampaan akan kembali bergema di reruntuhan. Kemudian, saat pembangkit tenaga listrik dunia iblis hendak mengendalikan pusaran Kik iblis di bawah kelima jarinya, cahaya iblis yang menakutkan tiba-tiba mengembun di atas altar, menelan pembangkit tenaga listrik dunia iblis ke dalamnya. Runtuhan di sekitarnya juga meledak. Kekuatan kehancuran kuno menenggelamkan segalanya. Saat ini, bagi Sufang, dia berada di ruang yang sangat kabur. Dalam benaknya, wasiat berwarna merah darah milik Kian Liu akhirnya menyatu dengan lautan roh primordialnya. Ini juga berarti iblis kuno ini akhirnya menghilang. Us, gelombang. Pemandangan kabur itu tiba-tiba menghilang. Sebuah kekuatan tumbukan membuat Sufang muncul di jurang kabut bintang. Melihat sekeliling, ini adalah area jurang luas yang sangat langka. Berbalik untuk melihat ke belakang, itu adalah jurang khusus yang tampak seperti pegunungan bawah tanah, dan ada semburan getaran. Tampaknya lapangan dao iblis kuno milik Kian Liu ada di dalam. Saya harus segera pergi. Mengetahui bahwa sisa wasiat Kian Liu menggunakan medan dao iblis kuno untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik alam iblis itu, Sufang segera mengubah auranya menjadi ketiadaan. Dengan gosves raksasa, dia tidak perlu mengkhawatirkan identitasnya. Saat dia mengambil langkah maju. Tanpa diduga, kemampuan kesempurnaan hebat tiba-tiba merasakan ada ki iblis di depannya, mendekat dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap, empat demoniki muncul di belakangnya, kiri dan kanan pada saat bersamaan. Dia seperti magnet, menarik iblis ki yang dilepaskan padanya. Tidak mungkin, hanya orang-orang dari alam iblis yang memiliki kemampuan ini. Tapi pembangkit tenaga listrik alam iblis itu terjebak di medan dao iblis kuno. Bagaimana pembangkit tenaga listrik alam iblis di luar bisa menangkap auraku begitu cepat? Berlari. Dia tidak bisa mengerti, tapi dia tahu di dalam hatinya bahwa itu pasti pembangkit tenaga listrik alam iblis. Dia tidak bisa melarikan diri ke segala arah, terlebih lagi ke atas. Su Fang mengerutkan kening dan menunduk. Dengan langkah cepat, dia jatuh ke kedalaman jurang seolah dia tidak berbobot. Dalam sekejap mata, dia menghilang ke dalam kabut bintang. Setelah tiga nafas, empat sosok demoniki tiba-tiba muncul. Mereka adalah empat pria tampan dan sangat cantik. Mereka hampir sama dengan dua pembangkit tenaga listrik alam iblis di medan dao iblis kuno. Tingkah laku dan ekspresi mereka, meskipun Anda tidak memperhatikannya dengan cermat, Anda akan mengira bahwa mereka adalah saudara yang terlihat persis sama. Mereka berempat langsung dikejar hingga ke dalam jurang. Di bawah jurang tak berujung, aliran udaranya terlalu menakutkan. Aura Su Fang terus-menerus terkoyak. Dia tentu saja tidak ingin tersedot keluar angkasa yang aneh itu lagi. Menginjak kipas bulunya, dia melihat celah di jurang atau jurang lainnya dan buru-buru lari ke dalamnya. Permukaan dunia astral danau desolate tampak seperti sebuah benua besar, namun sebenarnya, jauh di bawah tanah, terdapat banyak jurang yang dalam. Seolah-olah tanah terpencil itu telah dilubangi. Dengan cara ini, ada banyak jurang bawah tanah berbahaya yang tak terhitung jumlahnya. Mudah bagi para penggarap untuk tersesat, tetapi juga mudah bagi mereka untuk bersembunyi di jurang yang dalam ini. Mereka mengikuti dengan sangat cermat. Dan orang-orang ini terlalu kuat. Meski mereka tidak sekuat pembangkit tenaga listrik alam iblis dari medan dao iblis kuno, mereka berempat seharusnya setara dengan imortal canggu. Setengah dupa nanti. Mereka telah melarikan diri dari medan dao iblis kuno, di mana aliran udara di dalam jurang sangat berbahaya. Tetapi, Paragon melihat keempat ahli itu semakin dekat. Dulunya jaraknya masih beberapa kilometer, namun kini jaraknya kurang dari satu kilometer. Sepertinya orang-orang ini bisa dengan mudah melacak pergerakanku. Mungkinkah mereka mengendalikan auraku? Tiba-tiba, dia diliputi keterkejutan. Dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk sepenuhnya menghilangkan nasib dan auranya. Pada saat yang sama, dia menggunakan asap serigala neraka darah iblis malam untuk mengambil alih tubuhnya dengan energi asing. Auranya tiba-tiba menjadi ilusi. Efeknya langsung terasa. Dia sengaja melarikan diri lebih dalam kealiran udara. Mereka berempat hanya mampu mengejarnya setelah beberapa saat. Apalagi mereka berempat sudah terpecah menjadi dua kelompok, mengejarnya dari depan. Namun kini, dia hanya menyembunyikan auranya. Bagaimana dia bisa menghindari dua ahli yang tiada taranya ketika jaraknya kurang dari satu kilometer? Untungnya, dua dari mereka pergi. Aku harus membunuh keduanya. Baiklah, aku akan menyeret mereka lebih dalam kejurang aliran udara. Paling tidak, dua ahli lainnya tidak akan bisa mengejar ketinggalan terlalu cepat. Dia mengambil keputusan dan terus menghitung. Dia terus terbang lebih jauh ke dalam jurang. Kekuatan pancaran aliran udara hampir menyebabkan kipas bulu kehilangan sebagian besar efektivitasnya. Namun di belakang paragon, kedua ahli jalur iblis itu masih bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan. Mereka juga takut dengan aliran udara, tetapi mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan dan menekannya. Teknik gerakan iblis surgawi dewa hantu. Satu jam lagi berlalu, jarak antara kedua belah pihak sekitar 100 meter. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik lainnya, maka dalam jurang arus udara ini, akan sulit bagi serangan apapun untuk menembus jarak ini. Tapi, salah satu master jalur iblis itu seperti serangkaian bayangan, bergerak bola balik selangkah demi selangkah, kecepatannya mencapai puncak. Bahkan aliran udara pun ditembus. Dia di sini. Sufang tiba-tiba berhenti bernapas saat ini. Dia berbalik dan menemukan bayangan ahli jalan iblis telah mencapai 50 kaki di belakangnya dalam aliran udara. Dia langsung mengangkat tangannya dan menyerang. Desir. Bayangan jalur iblis adalah ahli jalur iblis. Dalam sekejap mata, jarak 50 kaki dikurangi menjadi 10 kaki. Dia melompat ke depan Sufang hampir kehabisan udara. Dengan senyuman garang, dia meraih Sufang. Hampir di waktu yang bersamaan. Bayangan hitam mengembun di depan Sufang. Sidik jari lima jari ahli jalan iblis itu menangkap bayangan raksasa itu. Ledakan. Telapak tangan yang menggetarkan jiwa dan bayangan raksasa bertabrakan dengan suara yang memekakkan telinga. Jejak tangan ahli jalan iblis itu hancur, dan bayangan raksasa itu juga terguncang kembali, mengembun menjadi keadaan sebenarnya dari boneka iblis. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Dia bisa menggunakan kekuatannya untuk bertarung langsung dengan boneka iblis. Dia telah bertemu pasangannya. Sufang mengira boneka iblis bisa menghentikan pihak lain beberapa saat yang lalu. Tapi dengan tampilan ini, hatinya semakin tidak seimbang. Ci. Serangan lain dilancarkan, diikuti dengan ledakan dari ahli alam iblis. Jelas, pihak lain tidak akan memberi kesempatan pada Sufang. Pedang iblis menembus udara. Itu terlihat seperti serangan sederhana, tapi tanpa diduga, pedang ini mampu menembus aliran udara. Meski momentum pedangnya tidak menakutkan, momentum harta ajaib ini cukup untuk menembus aliran udara. Itu juga berarti aliran udara alami di sekitar zona bahaya tidak bisa lagi membelenggu kekuatan pedang iblis ini. Pergi. Ini adalah pertama kalinya Sufang melihat situasi seperti ini. Dengan terhuyung-huyung, dia mengendalikan boneka iblis untuk melambaikan tangannya dan melancarkan serangan. Boneka iblis raksasa itu tidak takut sama sekali. Ia dengan setia menerkam ke depan dan memukul bagian atas pedang iblis dengan telapak tangannya. Dentang. Cahaya dari tabrakan menyebabkan otot Sufang bergerak-gerak. Dentang. 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 Ahli jalur iblis tiba-tiba menyerang boneka iblis dari jarak sepuluh kaki dengan teknik gerakan yang menakjubkan. Dia memegang pedang iblis di tangannya, dan itu adalah pedang iblis yang telah mencapai puncak kualitas tinggi. Kualitasnya setara dengan sama dengan boneka iblis. Karena itu, pedang iblis itu kokoh dan tak tergoyahkan. Di bawah serangan ahli jalur iblis, ia dengan gesit menusuk dan menebas boneka iblis. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Dia tidak menyangka ahli jalan iblis kedua juga akan menyerang dari atas. Orang ini berbeda. Harta ajaib di tangannya bukanlah pedang terbang, melainkan harta ajaib pisau terbang melingkar yang dibentuk oleh lima pisau terbang. Siu. 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 Harta ajaib pisau terbang tiba-tiba berputar dalam lengkungan yang aneh dan menyerang di depan Sufang. Hua. Dia melambaikan tangannya dan melemparkannya. Boneka iblis lain menghalangi di depannya. Dadanya terkena pisau terbang. Kedua senjata dingin itu mundur pada saat yang sama dan saling menyerang dengan ganas. Selain itu, harta ajaib pisau terbang melingkar juga menyemprotkan racun dari waktu ke waktu. Ini adalah harta ajaib yang mengerikan yang membuat para penggarap jalan benar sakit kepala. Apalagi metode serangannya juga aneh. Itu seperti gasing berputar yang menyerang boneka iblis bola balik. Dentang. 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 Di depan Sufang, jika itu bukan pedang terbang, itu adalah suara memekakan telinga dari pisau terbang melingkar dan dua boneka iblis yang bertarung. Untungnya, boneka iblis disempurnakan oleh dua iblis kuno. Kalau tidak, jika itu adalah harta sihir biasa, itu akan ditekan oleh lawan. Ledakan. Yang tidak dia duga adalah. Setelah serangkaian serangan, manusia alam iblis yang memegang pedang iblis tiba-tiba berubah. Di bawah kemampuan Sufangda yang sempurna, kulit wajah pria tampan ini mulai terkoyak. Otot wajahnya pun menggeliat, lalu otot seluruh tubuhnya mulai membengkak. Setelah sebagian besar kulitnya terkelupas, wajahnya tidak lagi tampan. Sebaliknya, itu adalah wajah seorang kultifator parubaya yang jelek. Selain itu, orang ini memiliki satu tanduk di kepalanya. Telinganya berdiri tegak seperti telinga kelelawar dan dagunya lancip. Bahkan lengan dan kakinya agak cacat. Setan Surgawi Setan Surgawi tertinggi Ketika dia berubah menjadi iblis Surgawi, dia memanfaatkan pedang iblis untuk menyerang boneka iblis. Tanduk iblis di kepalanya tiba-tiba mengenai dada boneka pedang iblis. Pedang lain juga mengenai posisi tengah tanduk setan. Kemudian boneka iblis tiba-tiba mulai hancur. 1127 Wah, wah, senjata iblis. Harta karun kuno itu benar-benar hancur. Hati Sufang terasa seperti ditusup pisau. Pada saat yang hampir bersamaan, ahli iblis yang telah berubah menjadi iblis Surgawi mengayunkan pedang iblisnya dan mengibaskan pecahan senjata iblis. Dia dengan dingin menilai Sufang. Mata iblis langit seperti kelelawar berwarna darah. Dengan patuh kembalilah bersama kami. Bocah manusia sepertimu bukanlah tandingan iblis Surgawi sepertiku. Bahkan ahli tingkat tetua manusiamu hanya akan mati jika mereka bertemu denganku. Sepertinya kamu tahu aku tidak mudah untuk dihadapi, jadi kamu mencoba meyakinkanku. Bagus, aku juga bisa dengan cepat menggabungkan dua senjata iblis yang ku dapat dari Kian Liu. Ada baiknya mengulur waktu. Sedangkan iblis Surgawi belum menyerang, dan ahli iblis lainnya belum menghancurkan senjata iblis tersebut. Sufang tiba-tiba bertanya, Dunia iblismu sangat kuat. Mengapa kamu bersikeras untuk mendapatkan barang-barang Kaisar Iblis Mata Air Kuning? Rumor mengatakan bahwa Kaisar Iblis Mata Air Kuning mengendalikan hidup dan mati. Dunia Iblisku membutuhkan metode ini. Selain itu, ada banyak catatan Totem Kaisar Iblis Mata Air Kuning dalam teks kuno Dunia Iblisku. Dia sudah dapat dianggap sebagai anggota Dunia Iblisku. Iblis Surgawi menjawab dengan dingin. Sufang dengan curiga bertanya, Bukankah ras iblismu sudah lama menghilang dari domain abadi ini? Aku ingin tunduk padamu. Dengan kekuatan ras iblismu yang telah menghilang selama bertahun-tahun, bagaimana kamu bisa membangun pijakan di domain abadi ini? Hilang. Ras iblisku tidak pernah hilang. Kami selalu diam-diam memperluas kekuatan kami di semua jenis tempat berbahaya, reruntuhan kuno, tanah terpencil, dan luar angkasa. Dao abadi mengira kami bersembunyi. Kami hanya menyukai kegelapan, dan kami tumbuh lebih cepat dalam kegelapan. Setelah bertahun-tahun, kami telah menangkap sejumlah besar wanita manusia dan terus bereproduksi. Kekuatan kami adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh Dao benar Anda. Selain itu, ras iblis saya tidak hanya berada di wilayah abadi ini. Dunia iblis tersembunyi di luar domain abadi, dan kami terus tumbuh lebih kuat di sungai berbintang yang luas. Segera, ras iblis saya akan menyebar ke domain abadi. Rumor mengatakan bahwa dunia iblis terpaksa menghilang karena Dao abadi. Bagaimana sekarang bisa menandingi Dao abadi? Haha, bocah nakal, pandanganmu terlalu dangkal. Munculnya dunia iblisku akan menyebabkan Dao abadi gemetar dan runtuh. Sekarang, beri aku sepatah katapun, dan kamu akan tunduk dengan patuh. Iblis surgawi tiba-tiba melontarkan kalimat yang tegas. Menyerah. Sufang mencibir, aku, Gosves Raksasa, tidak pernah tunduk pada siapapun. Aku tidak akan tunduk pada siapapun, apalagi kamu, iblis surgawi. Bunuh dia. Jika kita tidak bisa menangkapnya, Tuhan kita bisa menggunakan seni terlarang untuk mereinkarnasi roh primordialnya. Di sisi lain, iblis juga menjelma menjadi iblis surgawi. Selain itu, dia menekan boneka prajurit iblis dan mungkin akan segera menghancurkan boneka prajurit iblis. Kau sudah membuang begitu banyak air liurku. Nak, serahkan hidupmu. Ini hidupmu. Iblis surgawi meraung dengan marah. Pedang iblis di tangannya membelah udara di depannya, dan menunjuk ke dahi Sufang. Papa. Dua boneka raksasa keluar dari mata Sufang. Dia berhasil memblokir pedang iblis itu tepat waktu. Namun, hanya boneka Finn saja yang mungkin hanya mampu menghentikan Sky Finn, dan dua Sky Finn pada saat itu. Sufang bisa melarikan diri sekarang, tapi dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa. Matanya menjadi dingin saat dia melakukan segel tangan. Mata-mata pedang tak berperasaan muncul di udara dan menembakkan delapan belas pedang terbang tak berperasaan. Pada saat yang sama, delapan belas ahli juga muncul di sekitar Sufang. Begitu mereka muncul, mereka meraih pedang terbang tak berperasaan dan terbang sebelum kedua Sky Finn sempat bereaksi. Dari mana datangnya begitu banyak petani? Kedua Sky Finn terkejut. Mengapa tiba-tiba ada begitu banyak manusia yang berkultivasi? Meskipun kekuatan para pembudidaya manusia ini tidak sekuat mereka, yang penting adalah jumlah mereka sangat banyak. Faktanya, saat ini, Sufang bisa membiarkan delapan belas ahli tetap tinggal dan meninggalkan mereka. Dia bisa membiarkan mereka bekerja sama untuk menangani kedua Sky Finn tersebut. Dengan cara ini, dia bisa menggunakan kemampuan Wuling Goblin untuk melarikan diri. Namun, meski mereka budak, orang-orang ini punya kontribusi. Sufang bisa meninggalkan mereka, tapi dia pasti tidak akan membiarkan orang-orang di sekitarnya mati. Formasi pedang tak berperasaan. Delapan belas ahli telah menyelesaikan segel tangan mereka. Pedang terbang tak berperasaan di tangan mereka menusuk, membentuk formasi pedang yang membelenggu ruang di mana kedua Sky Finn berada. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, hilangkan aura ruang ini. Sufang menggunakan teknik mistik lain dan menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk menyembunyikan sebagian besar aura jurang maut ini. Dia tidak bisa membiarkan dua ahli lainnya datang. Saat ini, Sufang memandang dengan dingin ke depannya. Kedua Sky Finn terjebak dalam formasi pedang. Selain itu, kedua boneka iblis menahan mereka berdua. Dia benar-benar bisa melarikan diri. Tetapi jika dia benar-benar pergi seperti ini, apa yang akan terjadi pada boneka iblis dan delapan belas ahlinya? Karena itu, dia membentuk segel tangan lain dan melepaskan lebih banyak ahli. Lebih dari sepuluh ahli budak juga muncul di sekitarnya. Saudara laki-laki. Bahkan Bai Ling pun keluar. Sufang memandangnya. Saudari Bai, tetaplah di samping. Cincin kekacauan sangat kuat. Jika kita tidak bisa menekan kedua iblis langit, gunakan cincin kekacauan untuk membunuh salah satu dari mereka yang keluar. Baiklah, sekarang aku bisa menggunakan Chaos Ring tanpa batasan. He he, aku sudah menguasai Dao of Chaos. Bai Ling sangat bersemangat. Setelah datang ke dunia hebat, dia bersembunyi di ruang harta karun Dharma. Sekarang, dia akhirnya bisa keluar untuk mengambil nafas. Ledakan. Ledakan. Dalam formasi pedang, kedua Skyfin sebenarnya menekan kedua boneka iblis. Apalagi serangan formasi pedang juga dinetralisir oleh mereka berdua. Kuat. Pada saat ini, kedua ahli demonik Dao tidak lagi sekuat sebelumnya. Mereka adalah Skyfin. Begitu mereka berubah menjadi iblis langit, kekuatan mereka secara alami akan meningkat beberapa kali lipat. Kekuatannya melebihi blood monark dan bad demon monark. Dengan lebih dari selusin ahli, Su Fang langsung mengedarkan semua ki sejati di tubuhnya, menyebabkan para ahli di sekitarnya mengedarkan ki sejati dan kekuatan Dharma mereka ke dalam tubuhnya. Dia mengumpulkan kekuatan lebih dari selusin ahli dan mengambil kotak pedang. Dia menyatu dengan formasi pedang tanpa emosi dan 18 ahli untuk memperkuat segel pedang. Segera, formasi pedang menjadi lebih kuat. Pedang ki di dalamnya berubah menjadi pedang ki yang besar. Pedang ki itu seperti aliran pedang, membuat kedua Skyfin lengah. Inilah keseluruhan kekuatan Su Fang saat ini. Dia sudah bisa bertarung dengan para ahli yang tiada tarannya di era saat ini. Tentu saja, harga dari pertarungan semacam ini sangat mengejutkan. Dua dari empat boneka iblis telah dihancurkan oleh para iblis langit. Adegan ini menampilkan lebih dari 30 ahli yang mengepum dua Skyfin. Jika bukan karena dua boneka iblis yang menjerat para iblis langit, kekuatan dan kemampuan mereka sendiri, ditambah dengan harta dharma mereka, tidak akan menjadi masalah besar untuk melawan formasi pedang tanpa emosi. Bagaimanapun juga, mata-mata pedang tanpa emosi adalah harta dharma bermutu tinggi. Meskipun itu adalah mata-mata pedang, masih sulit untuk menekan kedua iblis langit itu. Formasi pedang yang mengumpulkan kekuatan semua orang terus menekan kedua Skyfin. Keduanya mulai terluka, namun yang membuat hati Su Fang sakit adalah kedua boneka Skyfin telah terluka para oleh para Skyfin. Ada banyak tanda-tanda kerusakan. Diperkirakan keempat boneka iblis akan hancur dalam pertempuran ini. Iblis raksasa. Melihat pihak Su Fang mendapat keuntungan. Tetapi. Kedua Skyfin tiba-tiba melepaskan demoniki mereka, masing-masing melepaskan ogre demon yang sangat besar. Meskipun mereka tidak sebesar ogre demon besar yang ditekan Su Fang, mereka tidak jauh lebih kecil. Saat mereka muncul, kedua ogre demons tidak menyerang. Sambil melepaskan gas beracun, mereka benar-benar memuntahkan demoniki berwarna darah, yang diserap oleh kedua Skyfin. Setelah menyerapnya, kekuatan para Skyfin menjadi menakutkan lagi. Setelah beberapa serangan, mereka menghancurkan dua boneka iblis dengan tanduk langit. Berengsek. Dia tidak menyangka kedua Skyfin itu begitu menantang surga. Setan raksasa. Su Fang telah mengabaikan iblis ogre. Sulit bagi seorang kultifator biasa untuk memiliki ogre demon. Bahkan jika mereka melakukannya, itu tidak terlalu menakutkan. Iblis langit pada level ini pasti memiliki iblis ogre yang kuat dan teknik budidaya iblis yang menakutkan. Oh tidak, jika ini terus berlanjut, kedua iblis langit akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan boneka iblis. Bahkan mungkin pedang terbang tanpa emosi pun akan dihancurkan. Jantungnya tiba-tiba melonjak. Saat ini, pikirannya seperti air pasang, menghantam meja. Dia tiba-tiba meminta selusin ahli di sekitarnya untuk mundur bersamanya, tidak lagi bekerja sama dengan delapan belas ahli. Kemudian, dia mundur sedikit, membalik tangannya, dan demonik kikuno perlahan muncul. Saudaraku, kenapa aku tidak melakukannya? Bai Ling juga dapat melihat bahwa Su Fang berada dalam situasi yang sulit. Satu-satunya yang bisa membantunya sekarang adalah Bai Ling, Big Goblin lainnya tidak bisa melakukannya. Tidak, Sister Bai, kedua Skyfin itu benar-benar kuat sekarang. Meskipun Chaos Ring juga kuat, kekuatanmu tidak sekuat Skyfin. Aku tidak akan mengambil risiko untukmu. Jangan khawatir, aku punya cara. Su Fang langsung tersenyum. Itu adalah senyuman yang sama yang dia miliki di masa lalu. Kemudian, Mao Qiang muncul di sampingnya. Ketika dia melihat harta Dharma yang mengejutkan, Suan Guang, muncul di tangan Su Fang, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Su Fang dengan tegas berteriak, Ini adalah salah satu dari sedikit artefak dao tingkat tertinggi yang saya peroleh dari Dojo Setan Kuno 100 Kebajikan. Ini disebut Pedang Penusuk Abadi. Saya akan memberikannya kepada Anda sekarang. Saya akan membantu Anda menyatu dengan selusin ahli dan gunakan seluruh kekuatan kami untuk membantumu mengaktifkannya dan membunuh kedua Skyfin. Pedang Penusuk Abadi Artefak Dao Tingkat Tertinggi yang berasal dari Dojo Setan Kuno 100 Kebajikan Mas, Tuan, Mao Qiang terlalu bersemangat. Aku, Su Fang, telah melalui situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya di dunia kecil. Setelah datang ke dunia besar, aku telah bertahan untuk meningkatkan kekuatanku. Sekarang, aku tidak perlu melakukannya. Meskipun kedua Iblis Langit menakutkan, saya punya banyak cara untuk menghadapinya. Mulailah. Dengan kekuatan seorang penguasa, dia melambaikan tangannya dan membawa Mao Qiang ke tengah. Kemudian, selusin ahli mengaktifkan kekuatan Qi dan Dharma klasik mereka. Qi. Mao Qiang juga mengendalikan darah klasiknya dan meneteskannya ke Pedang Penusuk Abadi. Su Fang juga menggunakan teknik penyusutan kehidupan klasiknya untuk secara paksa menyelimuti Mao Qiang dan Pedang Penusuk Abadi. Pada saat ini, Su Fang bukan lagi seorang dewa yang mendalam. Dia telah menyerap kekuatan selusin ahli dan menggunakan teknik penyusutan kehidupan klasik ke tingkat ahli seperti Mao Qiang. Karena itu, Immortal Pierre Ching Blight bereaksi dan bergerak. Samar-samar terasa bahwa tubuh Su Fang memiliki kekuatan Dojo Iblis Kuno 100 kebajikan dan kekuatan tertinggi yang memungkinkannya menyatu dengannya. Jadi, Mao Qiang terkejut melihat darah klasiknya menyatu dengan Pedang Penusuk Abadi dengan mudah. Kemampuan untuk memungkinkan seorang ahli untuk menyatu dengan artefak dao tingkat tertinggi juga merupakan kemampuan yang tidak bisa dimiliki oleh orang luar. Setidaknya, tidak ada kultifator di alam surgawi abadi yang dapat melakukan keajaiban seperti itu. Ledakan Tanpa diduga, ledakan logam datang dari formasi pedang di kejauhan. Ternyata Skyfin telah menggunakan Harta Dharma dan kemampuan ilahi untuk menghancurkan Pedang Terbang Tanpa Ampun. Pedang Terbang Tanpa Ampun Hatinya sakit. Tampaknya Pedang Terbang Tanpa Ampun tidak bisa diselamatkan. Dia membiarkan 18 ahli melepaskan semua kekuatan Qi dan Dharma klasik mereka untuk mengaktifkan Pedang Terbang Tanpa Ampun. Rakyat atau Harta Dharma Jika dia ingin menyelamatkan Su Fang, dia tidak akan ragu memilih yang pertama. Orang-orang adalah yang paling penting. Meskipun dianggan berpisah dengan Pedang Terbang Tanpa Ampun yang telah berulang kali memecahkan masalahnya, tidak ada yang bisa memastikan dengan pasti tentang masalah kultivasi. Aku tidak menginginkan Pedang Terbang Tanpa Ampun. Gunakan seluruh kekuatanmu untuk menggunakan formasi pedang untuk menjerat Iblis Langit. Tunggu sebentar. Su Fang diam-diam mengirimkan suaranya. Para ahli di sekitarnya merasakan tekanan hidup dan mati. Mereka hampir tercekik. Pada saat ini, mereka sangat memahami bahwa jika mereka tidak membantu Su Fang menang, mereka akan jatuh ke tangan kedua Iblis Langit dan berakhir seperti dua Iblis Gorilla, menjadi alat budidaya kedua Iblis Langit. Itu adalah kehidupan nyata yang lebih buruk daripada kematian. Berdengung. Setengah jam kemudian, Pedang Penusuk Abadi yang melayang dalam kekuatan Mao Qiang dan yang lainnya tiba-tiba melepaskan cahaya Iblis yang menyilaukan. Mao Qiang mengulurkan tangan dan memegangnya erat-erat di tangannya. 1128 Mao Qiang telah menyatu dengan Immortal Pierre Ching Blatt. Cepat dan kuasai segel tangan serangan yang paling sederhana. Jika waktunya tiba, kita akan mengaktifkan Immortal Pierre Ching Blatt dengan seluruh kekuatan kita. Su Fang memandang Mao Qiang dengan cemas. Tuan, jangan khawatir. Saya sudah bisa merasakan aura pembunuhnya. Yang terakhir telah menyatu dengan artefak Dao kelas atas. Sikap dan nada bicaranya berbeda. Ditambah dengan kekuatannya yang kuat, artefak ilahi ini hampir dibuat khusus untuknya. Saya harus terus menyembunyikan auranya. Saya harus menutupi area jurang yang begitu luas dan memotong auranya. Tiba-tiba, di rambut hitam panjang Su Fang, di dekat pelipisnya, muncul warna putih ke abu-abuan. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Sudah lama sekali dia tidak menggunakan teknik terlarang ini. Setiap kali dia menggunakannya, itu akan membawa efek samping yang serius bagi Su Fang. Konsumsi besar tenaga hidup adalah bunuh diri yang kejam dan lambat. Tidak semua orang memiliki keberanian untuk menyaksikan kehidupan mereka perlahan-lahan menghilang di depan mata mereka. Untuk menutupi ruang jurang yang begitu mengejutkan dan menghentikan aliran udara, Su Fang tidak punya pilihan selain terus menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Oleh karena itu, helayan putih ke abu-abuan terus bertambah. Rasanya seperti dia perlahan-lahan tertutupi oleh embun beku. Pisau penusuk abadi gelombang. Banyak ahli tertarik dengan artefak dao kelas atas di tangan Mao Qiang. Pedang penusuk abadi. Harta tak tertandingi yang ditinggalkan oleh seratus kebajikan setan kuno juga merupakan artefak dao kelas atas. Dibandingkan dengan kebanyakan artefak dao, bisa dikatakan sebagai raja artefak dao. Artefak dao seperti kultifator. Semakin tinggi kualitasnya, semakin kuat dan mendominasi. Artefak dao tingkat rendah tidak memiliki keagungan di depan artefak dao tingkat menengah. Artefak dao tingkat menengah dapat secara langsung menghancurkan artefak dao tingkat rendah. Perbedaan antara artefak dao tingkat atas dan artefak dao tingkat tinggi sangat mengejutkan. Ini juga pertama kalinya Su Fang melihat pedang penusuk abadi yang menyatu. Artefak dao ini seperti pedang tetapi bukan pedang. Panjangnya tiga kaki, seperti pulpen dan sumpit, seperti jarum perak yang membesar. Jika itu adalah pedang, maka pedang penusuk abadi juga merupakan sejenis pedang. Bagaimanapun, aura pedang penusuk abadi adalah pedang ki. Tetapi metode aktifasi dan berbagai segelnya berbeda dari pedang terbang. Ledakan. Waktu berlalu. Dari formasi pedang di kejauhan, terdengar beberapa suara pecah lagi. Jelas sekali, kedua iblis langit itu menyerap kekuatan iblis rakus dan menghancurkan pedang terbang tanpa emosi. Tuan, bawahan ini hampir tidak dapat mengaktifkannya sekalipun. Mao Kiang tiba-tiba menekan auranya dan menatap Su Fang dan yang lainnya dengan antisipasi di matanya. Kalau begitu, kamu bisa mulai mengaktifkan pedang penusuk abadi. Kita akan mendekati formasi pedang bersama-sama. Saat kita mencapai puncaknya, kita akan mengaktifkan harta karun dao dengan kekuatan gabungan kita. Dia melompat berdiri. Kali ini, kerumunan tidak lagi berpusat di sekitar Su Fang, melainkan Mao Kiang. Immortal Pierre Chingglet memancarkan aura kuno yang samar. Saat Mao Kiang terus membentuk segel, pedang penusuk abadi terlihat jelas melebar dan memanjang. Ketika mereka akhirnya tiba di depan formasi pedang, Su Fang memanfaatkan fakta bahwa kedua iblis langit sedang ditekan oleh pedang terbang tanpa ampun dan formasi pedang. Su Fang memerintahkan 18 ahli untuk mengaktifkan formasi pedang dengan sekuat tenaga. Bas dengungan. Hampir di saat yang sama, para ahli di sekitarnya juga menyuntikkan mana dan energi vital mereka ke dalam tubuh Su Fang. Melalui segel tangan Su Fang, kekuatan supernatural yang besar ditambahkan ke tubuh Mao Kiang. Saat ini, Mao Kiang sepertinya memiliki kemampuan Su Fang untuk menyerap energi semua orang. Aurannya tiba-tiba berubah saat dia menatap kedua iblis surgawi. Tiba-tiba, telapak tangannya mengenai immortal Pierre Chinggletes. Astaga! Pedang penusuk abadi menjadi lebih dari lima kaki panjangnya, memancarkan cahaya perak, tapi tidak banyak energi iblis. Seperti meteor yang membelah langit malam, ia meninggalkan cahaya perak dan tiba-tiba menembus formasi pedang. Mata semua orang sulit mengimbangi kecepatan pedang penusuk abadi. Itu terlalu menakutkan. Harta karun dao tingkat tertinggi setidaknya 10 kali lebih kuat daripada harta karun dao tingkat tinggi. Bahkan para tetua tidak dapat mengaktifkan banyak kekuatan harta karun dao tingkat tertinggi. Oleh karena itu, banyak ahli yang memiliki harta dao tingkat tertinggi, tetapi mereka jarang menggunakannya. Karena begitu mereka menggunakannya, mereka dapat menyerap sebagian besar kekuatan kultifator. Misalnya, saat ini, Su Fang dan Selusin Ahli, termasuk Mao Kiang, semuanya berkeringat deras. Engah. Dalam sekejap mata. Di bawah pandangan semua orang, Immortal Piercing Blade menembus formasi pedang. Ketika dua iblis langit muncul, salah satu dari mereka terlalu sial. Yang lain tidak bisa bereaksi tepat waktu. Bahkan jika dia muncul, dia tidak bisa mengelak. Dia hanya bisa mengaktifkan harta dao di tangannya untuk bertahan. Salah satu dari mereka melepaskan roda pisau terbang untuk melindungi bagian depan, tetapi pedang penusuk abadi selangkah lebih maju. Ujung pedangnya yang tajam telah membuat iblis langit putus asa. Itu langsung menembus di antara alisnya. Setan langit ini mungkin tidak mengerti mengapa dia terkena pedang penusuk abadi ketika dia dengan jelas mengaktifkan roda pisau terbang untuk mempertahankan dan memblokir pedang penusuk abadi. Ternyata, Immortal Piercing Blade menembus di antara alisnya. Aura harta Dharma menghantam kepalanya dan meledak dari dalam. Pada saat ini, dia tahu bahwa pedang penusuk abadi adalah harta karun dao tingkat tertinggi. Ledakan. Kepala setan langit seperti karung pasir yang kehilangan gravitasi. Itu meledak dan berserakan, tapi itu bukan pasir, tapi darah dan daging cincang. Ah! Setan langit lainnya sangat marah dan mengamuk. Seolah-olah dia telah memasuki kondisi transformasi darah mimpi buruk. Sejumlah besar bekas darah tumbuh di tubuhnya, dan energi iblisnya terbakar. Dia menginjak iblis rakus dan melambaikan pedang iblis di tangannya, mencoba melarikan diri. Satu demi satu, iblis rakus menuangkan kekuatan ke dalam pedang. Pedang iblis menekan pedang terbang kejam yang terbang kemana-mana. Suara mendesing. Pada saat ini, pedang penusuk abadi kembali ke tangan Mao Qiang dengan kidarah. Ketika para ahli di sekitarnya melihat immortal Pierre Qingblade lagi, mereka tidak bisa menahan nafas dari udara dingin. Kuat, terlalu mendominasi. Aktifkan lagi, jangan khawatir tentang ki sejatimu. Sekarang, kita sudah dapat menyempurnakan pil langit abadi Yin yang kelas menengah. Selain itu, kita memiliki vena roh, benda spiritual kuno, dan pil. Ayo kita keluarkan sufang berbalik dan memandang semua orang. Tiba-tiba, dia tersenyum sinis. Menurutku kamu belum pernah membunuh iblis langit sebahagia yang kamu lakukan hari ini, kan? Tidak. Semua orang sepertinya terpengaruh oleh senyuman iblis sufang. Tidak ada yang peduli dengan kekuatan ki dan dharma sejati mereka. Bahkan kekuatan inti emas mereka diaktifkan dengan gila-gilaan. Kekuatan semua orang disuntikan lagi ke tubuh sufang. Lebih dari separuh tubuh sufang menjadi putih-pucat. Warnanya tidak berwarna dan lembut, dan berkibar tertiup angin. Seperti orang tua, kekuatan dharma dan ki sejati setiap orang disuntikan ke dalam tubuh Mao Qiang. Mao Qiang juga sepertinya telah memakan pil yang ampuh. Tubuhnya tiba-tiba bergerak. Setelah membentuk segel, suan guang yang tak terhitung jumlahnya melilit pedang penusuk abadi. Sufang mengirimkan suaranya ke formasi pedang. Semuanya, gunakan formasi pedang tanpa emosi untuk secara langsung membentuk pertahanan dan segel untuk mengunci iblis langit. Serangan berikutnya dari pedang penusuk abadi harus membunuh orang ini. Yang lain bertanya. Bunuh iblis langit. Aku akan menggunakan pelat darah iblis langit untuk membelenggu iblis ogre. Bunuh. Suara Sufang seperti guntur. Baik sayang, pergi. Mao Qiang seperti membelai kekasihnya. Gelombang kekuatan agung lainnya melaju ke depan dan mengenai imortal Pierre Chinglet. Yang terakhir menembus udara lagi dan menembus formasi pedang yang sepertinya telah menghilang dalam sekejap mata. Semua orang melebarkan mata dan melihat lagi. Formasi pedang tidak hilang. Sebaliknya, segel pedang dan pedang kilainnya semuanya telah menghilang dan pedang terbang yang tersisa terhubung langsung satu sama lain. Beberapa dari mereka memblokir iblis luar angkasa yang sedang menyerang dan beberapa dari mereka memblokir lingkungan sekitar. Kemudian, seperti ular pedang, mereka mengepung iblis luar angkasa dengan gerakan cepat. Aku tidak menyangka akan mati di tangan semut sepertimu. Guru akan membalaskan dendamku. Alam iblis pada akhirnya akan melahap dawabadi dan mengubahmu menjadi semut di bawah kaki alam iblis. Wanitamu akan menjadi janin iblis kami dan menjadi dimainkan oleh kami. Keturunanmu akan menjadi makanan ras iblis. Haha. Bagaimana bisa iblis langit tiba-tiba menjadi begitu kuat sehingga bisa menghadapi begitu banyak pedang terbang bermutu tinggi sendirian. Dia juga mengetahui kekuatan dari immortal Pierre Chingglet. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berubah menjadi api iblis yang deras. Demon Kimu tidak akan menyebar. Tidak ada yang akan tahu bahwa kamu mati di sini. Suara roh primordial Su Fang juga meledak. Dentang. Ledakan. Uff. Cahaya perak menembus udara lagi. Meskipun ahli iblis langit tahu bahwa itu adalah jalan buntu, dia masih menggunakan pedang iblis di tangannya untuk memblokir di depannya. Namun, pedang penusuk abadi menembus udara dan menembus pedang iblis. Batu abadi artefak dao bermutu tinggi ini bergetar dan dipotong menjadi dua oleh pedang penusuk abadi. Kemudian menusuk ke kepala setan langit. Apa yang terjadi selanjutnya sama dengan Sky Demon sebelumnya. Kepalanya hancur oleh aura kuat immortal Pierre Chingglet, mengubahnya menjadi tubuh tanpa kepala. Su Fang tiba-tiba menganggup dan mundur selangkah. Dia memuntahkan setegup di menki. Lempeng darah setan langit, tekan kedua setan gorila ini. Kalian bantu segel dua mayat setan langit ini. Semua orang segera menembakkan pelat darah setan langit untuk menekan kedua setan gorila itu. Adapun Su Fang, dia melihat di menki dari setan langit. Saat ini sedang menyerang dan terbakar. Itu adalah kekuatan ilahi yang menakjubkan dari seni menyusut kehidupan takdir surgawi. Setelah melewati kekuatan ilahi ini, Sky Demon Ki akan dilepaskan. Kemudian, Raja Alam Iblis yang lebih kuat akan mampu membunuh di sini dalam waktu kurang dari sepuluh nafas. Pada level itu, mungkin hanya Grand Elder dan penguasa dunia abadi yang mampu melawan mereka. Dia tidak bisa membiarkan di menki melewati kekuatan ilahi ini. Tidak ada kemungkinan hal itu terjadi. Dia menyatukan tangannya dan sekali lagi mengaktifkan seni menyusut kehidupan nasib surgawi. Dia juga mengeluarkan semburan pura yang true flame. Energi matanya yang sempurna melonjak. Zes. Di menki yang terbakar di udara langsung terkorosi oleh kekuatan ilahi yang tak terlihat. Ditambah dengan pura yang true flame, di menki dibakar menjadi percikan api dan menghilang. Pada saat ini, sisa kulit hitam Su Fang langsung memutih. Karena pada saat ini, dia telah mengaktifkan seni menyusut kehidupan nasib surgawi secara ekstrim. Kekuatan hidupnya sepertinya telah tersedot hingga kering. Dia memperkirakan umurnya telah berkurang setidaknya beberapa ribu tahun. Dewa biasa hanya memiliki umur beberapa ribu tahun. Untuk dewa langit seperti Su Fang, umurnya tidak bisa dan menerobos. Oleh karena itu, dia telah menggunakan setidaknya setengah dari umurnya saat ini. Jika dia benar-benar tidak bisa berkultivasi, meningkatkan kekuatannya, dan memulihkan kekuatan hidupnya, maka dengan sisa umurnya, bahkan jika dia bisa berkultivasi, dia hanya bisa hidup selama beberapa ribu tahun. Terlebih lagi, sebagian dari dimenki masih menyala. Oleh karena itu, umurnya masih terkuras, dan menjadi semakin menakutkan. Setengah jam kemudian, tangan Su Fang terkulai lemas. Saat dia hendak pingsan, untungnya Bai Ling telah menjaganya. Dia tahu efek samping dari seni menyusut kehidupan nasib surgawi. Mendukung Su Fang, Bai Ling sangat khawatir. Su Fang buru-buru menelan ramuan itu, mengendalikan kisejati di tubuhnya, dan menyalakan api sejati yang murni. Baru kemudian dia perlahan kembali normal, tapi dia sudah menjadi pria paru baya berambut putih. Pada saat yang sama, lebih dari 30 ahli telah mengikat kedua Gorilla Demons. Dengan bantuan lempeng darah iblis surgawi. Mengetahui bahwa waktu adalah hal yang sangat penting, lingkungan sekitar sangatlah berbahaya. Mendesak transformasi wadah Suan Guang, para ahli kembali ke dunia transformasi wadah. Kedua iblis Gorilla juga tersedot ke dalam lempeng darah iblis surgawi, dan dua mayat iblis surgawi. Hingga Wuling Goblin dan Raja Bulu Hijau muncul. Wuling Goblin menyedot ketiga orang itu ke dalam perutnya dalam satu tegukan. Kemudian berubah menjadi lebih dari sepuluh kaki panjangnya dan mengebor ke dalam tebing dekat jurang. Ia dengan cepat melarikan diri melalui tebing dan aliran udara yang berbahaya. Di dalam perut. Sufang sangat lelah hingga dia tidak bisa berhenti bernapas. Bai Ling berjaga di sisinya. Raja Bulu Hijau berubah menjadi pria berjubah biru yang familiar. Setelah merawatnya beberapa saat, dia memandang Sufang dengan cara baru. Kali ini, kita kembali mengalami hidup dan mati. Wah, sekarang kita punya kekuatan untuk bersaing dengan yang kuat. Kita akhirnya bisa memantapkan diri di dunia luar. Mulai sekarang, kita bisa melakukan apapun yang kita mau. 1129 Bai Ling juga berkata sambil tersenyum, Peng King benar. Huh, kita telah tertahan di dunia luar selama bertahun-tahun. Kita akhirnya bisa mengangkat kepala kita tinggi-tinggi. Di masa depan, kami akan bergabung di dunia kecil dan menciptakan dunia milik kami. Kami akan melakukan apapun yang perlu kami lakukan. Kami tidak bisa datang ke dunia luar dengan sia-sia. Kali ini, dia benar-benar mendapatkan kepercayaan diri dan keberanian. Senang. Dia tidak membunuh kultifator biasa, tapi dunia setan. Pembangkit tenaga listrik dari dunia iblis tidak hanya memiliki juga sangat menakutkan. Ini bahkan lebih menarik daripada membunuh beberapa orang tua. Setelah beberapa jam, Wuling Goblin melambat. Menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, memang tidak ada kultifator di dekatnya. Selain itu, itu juga merupakan jurang maut. Diperkirakan jaraknya setidaknya 100 mil dari lapangan di Mendau Kuno. Itu cukup aman. Orang-orang itu sedang mencari harta karun di dekat lapangan di Mendau Kuno. Bagaimana mungkin ada orang di sini? Menyiapkan susunannya, Gurun tidak memiliki banyak energi spiritual. sekitar 30 ahli itu keluar untuk berkultifasi. Dia juga membiarkan Bai Ling dan Green Feather King kembali ke Krucibel Transformation Space. Dia mengeluarkan banyak pil langit abadi Yin Yang dan memberikannya kepada sekitar 30 ahli, serta pil kuno bermutu tinggi dan pil biasa. Dia juga mengeluarkan beberapa pembulu darah roh biasa dan memasukkannya ke dalam ruang transformasi wadah untuk dikembangkan semua orang. Su Fang juga mengeluarkan pembulu darah roh dan memasukkannya ke dalam susunan jurang maut. Dengan cara ini, dia bisa menggunakan pembulu darah roh untuk mengumpulkan sejumlah kecil energi spiritual di gurun. Setelah melakukan semua ini, dia seharusnya sudah tenang. Tiba-tiba nafasnya masih belum kembali normal. Para pakar dunia iblis terlalu kuat. Mereka pasti akan menemukan beberapa petunjuk di medan Dao Iblis Kuno. Empat kekuatan besar juga akan menemukan beberapa penggarap yang pernah mengendalikan atau memperoleh benda dan harta sihir yang berhubungan dengan Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Ia aku tidak punya banyak waktu. Aku harus pulih secepat mungkin dan kemudian menemukan Ladang Dao Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Ada alasan mengapa dia merasa gugup. Pengalaman ini menyebabkan Su Fang menjadi lebih dewasa dan berpandangan jauh ke depan. Tapi tanpa kekuatan, dia tidak bisa menghentikan semua ini. Setelah pembulu darah roh disiapkan, dia menggunakan arai pengumpulan roh dan kebenaran etirial untuk mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi. Di jurang ini, dia perlahan mengumpulkan beberapa truki. Tentu saja, ini masih jauh dari cukup untuk memulihkan kisejati dan menjadi lebih kuat. Rambut hitam di kepalanya tidak terlihat, dan rambutnya benar-benar putih. Dia tampak seperti seorang tetua yang kuat atau sosok tingkat yang lebih tinggi, matanya penuh dengan kedalaman. Dia mulai melahap pil obat, melahapnya dengan liar. Sepuluh pil, sepuluh pil, dia terus melahapnya. Dia juga mengaktifkan transformasi sembilan yang sembilan. Sembilan yang energi sejati dan sembilan api sejatinya terbakar habis-habisan. Kekuatan ilahi dari fragment dunia juga merembes keluar. Bersama dengan etirial true scripture, ia mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi di jurang yang dalam. Setelah melakukan semua ini, beberapa kesejati mengalir ke tubuh Sufang. Dia dengan cepat mengupas yang imortal dan mengirimkannya ke dalam crucible transformation cauldron. Ruang transformasi wadah. Yang imortal melangkah ke tempat ini dan melihat para ahli menyerap pembuluh darah roh, pil, dan benda spiritual untuk pulih. Sambil berpikir, dua tubuh tanpa kepala dan dua iblis rakus muncul di udara. Kau memaksaku untuk kehilangan empat prajurit boneka iblis besar dan mata-mata pedang tanpa emosi. Kau membuatku kehilangan sebagian besar kesejatiku dan menghabiskan esensi hidupku. Lalu, aku akan menggunakanmu untuk pulih. Ternyata Sufang sudah punya cara untuk pulih dan menjadi lebih kuat. Yang imortal kemudian meninggalkan crucible transformation cauldron dan membiarkan tubuh utamanya memasuki crucible transformation cauldron. Yang imortal mengendalikan formasi susunan dari luar, memungkinkan formasi susunan terus menyerapki spiritual langit dan bumi. Tubuh utamanya muncul di crucible transformation array. Melihat dua mayat iblis surgawi dan bayangan iblis rakus, dia sangat gembira. Setelah mengatur susunannya, Sufang duduk bersila di dalamnya. Dalam sekejap, dia meludahkan lempeng darah iblis surgawi. Kemudian, cahaya iblis turun dari lempeng darah iblis surgawi. Cahaya iblis membelenggu kedua iblis rakus. Di bawah kekuatan lempeng darah iblis surgawi, kedua iblis rakus telah menyerah, takut Sufang akan membunuh mereka. Tentu saja, kedua iblis rakus ini tidak bisa dibunuh dengan mudah. Tanpa energi spiritual, aku tidak bisa menerobos dalam waktu singkat. Aku tidak bisa meningkatkan esensi hidupku dengan cepat. Hanya dengan melahap esensi kehidupan dari iblis rakus dan mayat tanpa kepala barulah aku bisa meningkatkan esensi hidupku. Saat ini, Sufang menghadapi banyak kesulitan. Terutama pada aspek hakikat kehidupan. Jika dia tidak bisa mengisi kembali esensi hidupnya, dia tidak bisa menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Terlebih lagi, esensi kehidupan akan sangat mempengaruhi kekuatannya secara keseluruhan, seperti kemampuan tubuh aslinya. Untungnya, ketika dia bertemu dengan iblis surgawi dan mengalami pertarungan hidup dan mati, dia sudah tahu bagaimana memulihkan esensi hidupnya. Kekuatan transformasi yang dapat dihancurkan. Setelah membentuk segel, ki hitam jahat muncul di barisan dan mulai membungkus dua mayat tanpa kepala. Ini adalah mayat para iblis surgawi. Kemampuan pemurnian yang menakjubkan dari kekuatan transformasi wadah tampaknya memiliki kemampuan korosif karena terus-menerus berputar di sekitar mayat tanpa kepala. Adapun dua iblis rakus, dia secara alami tidak akan membunuh mereka. Setelah menekan mereka dan mengembalikan mereka ke lempeng darah iblis surgawi, tiga iblis rakus biasa akan muncul. Awalnya, ada tujuh iblis rakus. Tiga di antaranya telah diberikan kepada penguasa lima racun. Dari empat sisanya, satu adalah iblis rakus raksasa. Sekarang dia telah memperoleh dua iblis rakus besar, tiga iblis rakus biasa lainnya tidak terlalu berguna. Sebenarnya, mereka berguna, tetapi untuk memulihkan kekuatannya, dia tidak punya pilihan selain membunuh tiga iblis rakus dan meninggalkan tiga iblis terbesar untuk dibudidayakan. Pa-pa-pa. Sebelum ketiga iblis rakus bisa bereaksi, mereka baru saja muncul dari lempeng darah iblis surgawi ketika lempengan itu tiba-tiba menyapu dan memberikan pukulan keras ke kepala mereka. Iblis rakus gemetar dan kesadaran jahat menyebar dari kepala mereka. Kemudian, tubuh mereka miring dan jatuh ke tanah, tidak lagi bergerak. Kekuatan transformasi krucibel juga mulai berputar di sekitar tiga iblis rakus. Sedangkan untuk buku ini, kekuatan transformasi wadah telah mulai menyempurnakan kekuatan mayat tanpa kepala dari dua iblis surgawi. Cairan berwarna darah sepertinya akan menetes. Laut darah mata air kuning. Setelah membentuk segel, tubuh itu roboh. Itu berubah menjadi genangan darah sepanjang 200 sang yang menakjubkan. Beberapa di antara kalian adalah penggarap iblis. Aku akan menganugerahkan darah iblis surgawi kepadamu. Berkultivasi dengan baik, dan perlahan-lahan kalian akan berubah dari iblis sejati menjadi iblis surgawi. Saat dia hendak melahap esensi berwarna darah yang dimurnikan dari mayat dua iblis surgawi, Sufang pertama-tama meneteskan esensi tersebut ke dalam tubuh beberapa penggarap iblis. Banyak dari mereka adalah penggarap iblis yang ditekan oleh Sufang, terutama para penggarap iblis yang dimurnikan dalam kuali menelan abadi roh ular. Dengan cara ini, dewa iblis biasa ini akan memiliki gen iblis surgawi. Melalui kultivasi, begitu mereka memiliki kekuatan yang cukup, mereka akan mampu mengubah tubuh mereka menjadi iblis surgawi. Adapun darah iblis surgawi dan esensinya, Sufang tidak bisa memberikannya kepada budak lain, bahkan goblin besar sekalipun. Ini karena kekuatan sekecil apapun dari iblis surgawi dunia iblis ini akan mempengaruhi para penggarap benar. Bukan hanya tubuh mereka, tapi juga pikiran mereka. Sangat mudah untuk membuat mereka mengamuk, seperti transformasi darah dari mimpi buruk. Faktanya, Sufang juga sedikit khawatir. Bagaimanapun juga, itu adalah kekuatan dari dunia iblis-iblis surgawi. Bahkan jika dia melahapnya, itu sedikit banyak akan mempengaruhi masa depannya. Misalnya, ketika dia mengolah buku iblis surgawi, dia terutama menggunakan asal inti emas. Demoni kiterbelenggu di inti emas. Tapi sekarang dia telah melahap darah iblis surgawi, sebagian dari kekuatan iblis surgawi akan meresap ke dalam tubuhnya. Hanya kisejati miliknya yang akan tersegel di inti emas. Begitu tubuhnya memiliki kekuatan ras iblis, hal itu pasti akan mempengaruhi budidayanya di masa depan. Hal yang paling jelas adalah jika dia mengaktifkan tubuh sejati transformasi darahnya, mungkin akan sulit untuk menekan keinginan mimpi buruk. Sangat mungkin bahwa tubuh sejati transformasi darahnya tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk, kemudian jatuh ke jalan iblis dan menjadi iblis surgawi. Su Fang tidak mundur. Laut darah musim semi kuning melonjak dengan liar. Ketika tetes pertama esensi darah iblis surgawi jatuh ke lautan darah, hal itu menyebabkan api ki iblis terbakar di lautan darah. Ketika tetesan kedua dan ketiga menyatu dengan lautan darah, nyala api demoniki menjadi lebih menakutkan. Selain itu, dua inti emas iblis surgawi masih memiliki kekuatan. Su Fang juga secara langsung menyerapki sejati dari jalur iblis surgawi. Di sisi lain, Crucible Transformation Force juga menyempurnakan ketiga setan gorilla hidup-hidup. Agar tidak terkena racun, Su Fang membiarkan gui-gui muncul. Kekuatan transformasi wadah hanya memiliki kekuatan untuk memurnikan, tetapi tidak akan memurnikan racunnya, kecuali Su Fang ikut campur. Sekarang, Su Fang tidak punya tenaga cadangan untuk melakukan ini. Ketika esensi yang dimurnikan dari setan gorilla sangat beracun, gui-gui muncul. Terlalu pintar. Gui-gui dengan rakus ingin menelan esensinya, tapi dia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Dia mengecilkan lehernya dan hanya bisa menyedot racun dari intinya. Esensi kehidupan setan gorilla yang tersisa juga jatuh ke laut darah mata air kuning setetes demi setetes. Lautan darah di bawah terus melahap esensinya. Su Fang juga mengembun dari lautan darah. Di satu sisi, dia menggunakan laut darah musim semi kuning untuk mengolahnya. Di sisi lain, dia memadatkan tubuhnya dan juga bisami sembilan yang sembilan transformasi untuk bekerja sama dengan pemulihannya. Apalagi dia terus meminum pil yang semuanya pil bermutu tinggi. Dia mengeluarkan sepuluh pil sekaligus dan membiarkan laut darah musim semi kuning melahapnya dengan gila-gilaan. Orang awam akan kesulitan menekan keampuhan satu pil, tapi dia sepuluh kali lipat dari orang biasa. Mempertahankan keadaan ini, karena ia melahap lebih banyak esensi. Itu adalah esensi kehidupan yang gila dan menakutkan. Laut darah musim semi kuning hampir tertutup oleh api kehidupan. Pada saat yang sama, dalam benak Sufang, selusin pedang terbang kejam muncul setelah ledakan. Akibatnya, masing-masing memiliki bekas fragmentasi. Tak satu pun dari mereka yang utuh. Kedua iblis surgawi itu terlalu menakutkan. Mereka bahkan bisa menghancurkan artefak dao bermutu tinggi. Pedang kejam itu dihancurkan. Empat tentara boneka iblis yang hebat juga dihancurkan. Dua artefak dao yang paling saya kuasai sekarang adalah selamat tinggal. Saya harus mencari artefak dharma yang lain, dan itu pasti sangat berguna. Jika itu adalah pagoda 6 Jalan Suanhuang, pedang siang berbintang, atau pedang menyalak laut spirit labu, aku khawatir mereka tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari iblis surgawi. Artefak dharma yang saya gunakan di dunia kecil, seperti pot abadi alam semesta kecil dan beberapa artefak dharma lainnya, hanya dapat disegel. Artefak dharma. Dia enggan berpisah dengan mereka, tapi pedang kejam itu sudah hancur. Dia harus menemukan artefak dharma lainnya. Di antara kekayaan kedua iblis kuno, masih ada selusin artefak dao tingkat tertinggi, seperti pedang iblis pengejar jiwa. Saya pikir medan dao kaisar iblis musim semi kuning pasti memiliki artefak dao yang tiada taranya. Selain itu, saya telah memperolehnya warisan kaisar iblis musim semi kuning dan dapat mengaktifkan artefak dharma tersebut. Oleh karena itu, saya tidak perlu mencari artefak dharma lain untuk diolah. Saya dapat langsung mengaktifkan pelat darah iblis surgawi atau menggunakan kemampuan saya untuk menekan ahli. Setelah memikirkannya, dia menyingkirkan pedang kejam yang patah itu. Untuk saat ini, dia tidak ingin menyatu dengan artefak dharma lainnya. Untungnya, Mao Kiang sedang mengembangkan pedang penusuk abadi. Dengan artefak dao tingkat tertinggi ini, dia bisa berurusan dengan banyak ahli. Selain itu, dia juga memiliki lempeng darah iblis surgawi. Su Fang terus-menerus menyerap esensi iblis surgawi dan esensi iblis rakus. Dia juga mengolah transformasi sembilan yang sembilan dan menelan ramuan. Sekarang, kecepatan pemulihannya sangat mengejutkan. Jika seorang ahli biasa terluka sejauh ini, dibutuhkan setidaknya ratusan tahun untuk pulih. Terutama kekuatan hidup mereka, akan sulit pulih bahkan setelah ribuan tahun. Seiring berjalannya waktu, api kehidupan berkobar dengan liar di laut darah mata air kuning. Cii. Tiba-tiba, dari tubuh Su Fang, yang terkondensasi dalam air darah, semburan api kesusahan menyembur keluar. Haha, selama hampir tiga tahun, saya telah menelan begitu banyak esensi, ramuan, dan spirit ki dunia luar. Saya akan menerobos. Setelah membentuk segel, laut darah musim semi kuning langsung berubah menjadi tubuh manusia, memungkinkan kekuatan transformasi kuali untuk terus menyempurnakan esensi iblis surgawi dan esensi iblis rakus. Dia meninggalkan yang imortal untuk menjaganya dan meninggalkan transformasi kuali. Puncak alam tujuh dao dari alam abadi surga. Sekarang, saya dapat menerobos ke alam delapan dao dari alam abadi surga dalam satu langkah. Dengan cara ini, saya, Su Fang, juga dapat menerobos ke alam abadi mistik dunia. Memikirkan hal ini, Su Fang duduk bersila di dalam gua dan mulai menyerapki sejati dalam formasi susunan untuk mempercepat tubuhnya. Qi dalam waktu kurang dari sebulan. Tubuhnya seperti gelombang ledakan ki kesengsaraan, dan api kesengsaraan yang mengerikan sedang menyala. Su Fang mengendalikan ki sejati di tubuhnya dan mulai bekerja sama dengan api kesengsaraan untuk menyerbu tubuhnya. Kotoran di dalam placenta merembes keluar lapis demi lapis. Sepertiga dari rambut putihnya telah berubah menjadi hitam. 1130. Tampaknya dia telah mendapatkan kembali kekuatannya. Dibandingkan masa lalu, dia masih jauh dari orang yang sama. Kotoran di placenta melonjak keluar lapis demi lapis dan segera berubah menjadi debu di bawah api kesengsaraan. Api kesengsaraan juga melemah. Su Fang terus-menerus gemetar, kulitnya berganti-ganti antara putih dan merah. Dia harusnya sedang dalam proses menghancurkan dan maju. Namun, jelas aura yang memancar dari Su Fang telah meningkat dari tingkat ke-7 ke tingkat ke-8. Terlebih lagi, jelas bahwa Su Fang telah mengalami kesengsaraan hidup atau mati dan tidak mempedulikan dampaknya. Tidak hanya dia berhasil bertahan, dia juga berhasil melewati satu langkah lagi. 8. Dao Alam Surgawi Merasakan perubahan pada tubuhnya, wajah Su Fang menunjukkan sedikit senyuman dan relaksasi. Namun, ketika dia melepaskan kekuatan penginderaannya, dia tidak menyadari bahwa vitalitasnya telah pulih banyak. Untung dia punya sepertiganya. Bahkan penampilannya baru menurun hingga usia 30 tahun, dan dia belum pulih ke kondisi puncak remajanya. Namun, perubahan pada tubuhnya tetap mengejutkan. Meridian, tulang, daging, dan darahnya berbeda dari sebelumnya. Ada 8 tanda dao di mana-mana, terutama lapisan selaput daging. Kemampuan sempurnanya juga berubah, tapi tidak sejelas dan sejelas sebelumnya saat dia menerobos. Dia bisa merasakan hingga 30 mil jauhnya. Dalam keadaan normal, dia seharusnya bisa merasakan hingga 30 mil jauhnya. Inilah efek vitalitas. Untungnya, tubuh sejati transformasi darah dan tubuh sejati terate hitam mengalami perubahan yang sama. Selain itu, kekuatan yang dari roda yin yang dao di tubuhnya lebih dalam, dan kecepatan pecahan dunia lebih cepat. Ada perubahan, tapi secara keseluruhan, dia tidak merasa sekuat sebelumnya setelah menerobos. Sebaliknya, dia merasa lelah. Karena 8 alam surgawi dao tidak dapat pulih banyak, saya akan terus berkultivasi dan menerobos 9 alam surgawi dao dan mencapai langkah terakhir alam surgawi. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat pulih. Bahkan jika 9 alam surgawi dao tidak bisa, saya akan menerobos ke alam abadi mistik dan menjadi dewa mistik. Kemudian, saya akan dapat pulih 100%. Sambil mengertakkan gigi, alisnya seperti pedang tajam. Dia kembali ke alam transformasi wadah dan menggunakan laut darah musim semi kuning untuk terus menyerap esensi iblis rakus dan iblis surgawi. Itu terlalu mengejutkan. Sambil menyerap esensinya, Sufang merasa jauh lebih nyaman. Jika dia terus menyerap kekuatan ini, kecepatan kultifasinya akan sangat menakutkan. Setelah mencapai kondisi tertentu di mana dia dapat dengan jelas merasakan kis sejati dan vitalitas di tubuhnya, Sufang tidak perlu khawatir tentang kultifasi. Dia mulai mengatur harta karun yang dia peroleh dari seribu aliran di mendau kuno. Yang pertama adalah dua harta paling berharga. Jimat Rune dan Liontin Giok. Jimat Rune adalah peta dojo kaisar iblis musim semi kuning, sedangkan Liontin Giok menyegel seni reinkarnasi musim semi kuning yang dikembangkan oleh kaisar besar musim semi kuning. Dia tidak terburu-buru mengolah seni reinkarnasi mata air kuning, jadi dia menyimpannya terlebih dahulu. Mengolah laut darah mata air kuning sudah sangat sulit, jadi dia tidak bisa mengolah teknik budidaya mendalam lainnya. Dia meninggalkan sebuah Rune dan perlahan menyuntikkan Devil Ki ke dalamnya. Jimat Rune ditinggalkan oleh Yin Qian Liu dan Bai San. Ki iblis Sufang berisi keinginan dua iblis kuno, jadi tidak butuh waktu lama hingga kedua keinginan itu muncul di Jimat Rune. Jimat Rune langsung melepaskan Ki jahat, dan itu tidak lagi mati seperti sebelumnya. Sufang melepaskan yang imortal dan memancarkan Ki iblis. Yang imortal melewati lapisan demonik Ki. Tiba-tiba, sebuah bangunan hitam yang tampak seperti kota melayang di depan Sufang. Itu adalah garis besar sebuah kota. Garis besar ini adalah model dojo kaisar iblis musim semi kuning. Sufang tidak pernah membayangkan bahwa makam kaisar iblis sebenarnya sebesar itu. Makam itu tiba-tiba tampak jelas di depan Sufang. Seluruh makam dibagi menjadi empat tingkat. Tingkat keempat adalah tempat makam kaisar iblis musim semi kuning berada, dan tiga tingkat terluar adalah tiga makam dan jebakan yang menakutkan. Setiap tingkat dihubungkan oleh jalan rahasia, membentuk istana bawah tanah kaisar iblis yang kompleks. Ukuran istana makam seperti itu sebanding dengan puncak samping dojo huangfu. Itu sangat mengejutkan. Terlalu banyak pintu masuk, terlalu banyak jebakan, apa maksud kedua iblis kuno itu? Peta ini tidak mencatat jalan rahasia langsung dari tingkat luar istana bawah tanah ke tingkat keempat istana bawah tanah. Setelah mencari beberapa saat, Sufang ingin mencari jalan pintas. Pada akhirnya, dia kecewa. Tidak ada jalan rahasia dari tingkat pertama ke tingkat ketiga, dan ada jalan rahasia nyata di tingkat ketiga. Itu diam-diam mengarah ke makam kaisar iblis tingkat keempat. Dengan kata lain, bahkan jika Sufang mendapatkan petanya, dia harus melewati tiga tingkat istana bawah tanah untuk mencapai tingkat keempat dan memasuki makam kaisar iblis. Kupikir dengan peta dan persetujuan dari dua iblis kuno, aku bisa langsung memasuki makam kaisar iblis musim semi kuning. Siapa yang tahu bahwa aku harus mengandalkan kekuatan untuk mencapai makam kaisar iblis? Jelas, kedua iblis kuno itu ingin terus mengujiku. Tanpa kekuatan, aku tidak bisa mendapatkan warisan kaisar agung. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tentu saja, dia juga memahami niat kedua iblis kuno itu. Dia mengingat peta itu dengan jelas dan menyimpannya. Dia tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Setelah membentuk segel, arai penyegelan dalam transformasi wadah tiba-tiba muncul di depannya. Di dalamnya terdapat sebagian besar harta ada lebih dari selusin alat dao kuno kelas atas. Ada juga lebih dari selusin pembuluh darah roh kuno dan berbagai batu aneh. Terlalu banyak harta untuk dihitung. Sufang ingin menemukan harta karun ajaib, tetapi setelah melihat sekeliling, dia menemukan bahwa menggabungkan dengan alat dao kelas atas akan membutuhkan banyak usaha. Apalagi tidak ada harta yang ingin dia ambil. Tanpa ragu, dia mendapatkan harta karun lainnya. Jika para ahli dunia iblis tidak membunuh mereka di sini dan mendapatkan sepertiga dari harta karun, hef, tidak apa-apa. Cincin penyimpanan mayat iblis surgawi juga ada di sini. Mungkin ada harta karun di dalamnya. Dia secara kasar memahami beberapa harta karun yang ditinggalkan oleh dojo seribu aliran. Tiba-tiba, dia mengeluarkan beberapa cincin pegangan dan dua medali identitas dari mayat iblis surgawi yang setengah halus. Token tersebut menunjukkan identitas seorang kultifator iblis surgawi. Pada akhirnya, Sufang mengaktifkannya dan melihat bahwa salah satu dari mereka adalah murid gunung iblis surgawi dan yang lainnya adalah murid dari sekte iblis sembilan malam. Tapi kenapa mereka mengikuti dunia iblis? Tidak sulit untuk mengetahui bahwa kekuatan utama dao iblis pasti ada hubungannya dengan dunia iblis. Kedua ahli ini cukup kuat untuk menarik perhatian dunia iblis melalui budidaya. Pada akhirnya, mereka mampu mengikuti para ahli dunia iblis. Tampaknya gunung iblis surgawi dan sekte iblis sembilan malam telah lama diam-diam berhubungan dengan dunia iblis. Pantas saja iblis surgawi mengatakan bahwa dunia iblis telah bertindak di dunia dao abadi. Dia segera menggunakan kekuatan Crucible Transformation Array untuk menyempurnakan segel pada cincin penyimpanan. Setelah memurnikannya, dia mengupas empat yang abadi dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Memang ada banyak harta karun. Pertama, ada beberapa artefak dao kelas atas. Lalu, ada beberapa teknik budidaya gunung iblis surgawi dan sekte iblis sembilan malam. Namun, semuanya belum lengkap. Kedua ahli tersebut mungkin tidak mengolah teknik budidaya dua kekuatan utama dao iblis secara ekstrim, sehingga teknik budidayanya tidak lengkap. Sembilan neter surga menutupi tangan. Teknik tubuh iblis surgawi dewa hantu. Setelah beberapa saat, Su Fang menemukan dua segel iblis ki khusus di antara banyak harta karun. Dia membukanya dan melihat bahwa mereka mencatat dua teknik iblis hebat yang bahkan dojo seribu aliran pun terkejut. Setelah mempelajarinya dengan cermat, Su Fang sangat penasaran. Teknik budidaya iblis dao yang dia kembangkan semuanya merupakan bagian dari manual iblis surgawi. Satu-satunya kemampuan ilahi yang dia miliki adalah segel disintegrasi iblis surgawi. Dia agak senang, tapi juga agak kecewa. Teknik tangan penutup langit sembilan neter dan teknik tubuh iblis surgawi dewa hantu hanya memiliki tingkat pertama. Dengan kata lain, hanya dua iblis surgawi besar yang memenuhi syarat untuk mengolah tingkat pertama. Mereka tidak seperti pria dari dunia iblis, yang merupakan seorang ahli yang benar-benar menguasai dua teknik hebat. Namun, meskipun itu hanya tingkat pertama, Su Fang masih mengingat kitab suci iblis dan harus mengolahnya. Setidaknya, setelah mengolahnya, dia akan memahami para penggarap dunia iblis dan ras iblis dengan lebih baik. Ada terlalu banyak teknik iblis lainnya. Su Fang tidak punya waktu untuk melihatnya satu per satu. Dia hanya menginginkan teknik budidaya yang paling kuat, yang biasa hanya membuang-buang energi. Kedua iblis surgawi yang agung seharusnya memiliki beberapa rahasia atau rencana aksi dunia iblis kali ini. Namun, bagaimana rahasia seperti itu bisa dicatat dengan Rune? Semuanya tersembunyi jauh di dalam pikiran mereka. Sekarang setelah mereka mati, mereka kesadarannya hilang. Mereka masih belum mengetahui secara spesifik tindakan dunia iblis kali ini. Dia menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Untungnya, dia mendapatkan banyak harta karun. Ini cukup untuk dikembangkan oleh para ahli di bawahnya selama bertahun-tahun. Ciii! Tiba-tiba, kesengsaraan Ki menyembur keluar dari tubuhnya. Su Fang kembali sadar. Karena dia terlalu ingin mengetahui rahasia dunia iblis, dia melupakan segalanya. Dia menghitung dengan jarinya dan menemukan bahwa dia telah berkultivasi selama sekitar tiga tahun. Menatap mayat iblis surgawi dan iblis gorila yang sedang dimurnikan, Su Fang memutuskan untuk memberikan esensi yang sedang disempurnakan kepada lebih dari 30 ahli di bawah komandonya. Kali ini, mereka juga mati-matian berurusan dengan iblis surgawi. Tanpa mereka, Su Fang tidak mungkin membunuh dua iblis surgawi yang agung. Sungguh ajaib dia bisa membunuh satu orang. Terima kasih Tuhan. Lebih dari 30 ahli melihat bahwa Su Fang dapat pulih dengan kecepatan luar biasa hanya dalam beberapa tahun. Secara alami, itu terkait dengan esensi dari mayat iblis gorila dan iblis surgawi. Mereka sudah lama menginginkannya, tapi mereka tidak bisa mengatakannya. Untungnya, mereka tidak kecewa. Su Fang sudah memikirkannya. Mereka sekarang sangat memahami bahwa Su Fang adalah pendukung spiritual mereka. Hanya ketika Su Fang kuat, mereka akan menjadi kuat. Dia juga memberikan sebagian kecil dari Big Goblin untuk menyerap esensinya. Setelah mengatur semua ini, Su Fang meninggalkan alam transformasi wadah. Dia mulai menyerapki spiritual langit dan bumi dari arai pengumpulan roh dan mengonsumsinya dalam dantiannya. Setelah beberapa serangan, api kesengsaraan tiba-tiba meledak, menyelimuti Su Fang dengan ganas dan mulai menyala. Tubuhnya juga meraung dan bergetar. Lagi dan lagi, kotoran dari plasenta pun ikut menyembur keluar. Terlihat warna putih Su Fang sudah pulih dua pertiganya, hanya menyisakan ujung dan kedua sisi pelipisnya yang masih putih. Api kesengsaraan berangsur-angsur menghilang. Terobosan Su Fang telah berakhir, dan aura yang dia keluarkan meningkat dari delapan lapisan menjadi sembilan lapisan. Sembilan Dao Alam Surgawi Abadi Hebat! Setelah kesengsaraan hidup dan mati seperti itu, saya benar-benar melangkah ke alam sembilan dao Surgawi Abadi. Langkah selanjutnya adalah menerobos ke alam abadi yang mendalam. Saya hanya selangkah lagi dari alam abadi yang mendalam. Sekali saya menjadi seorang imortal yang sangat besar, saya lebih percaya diri untuk bertarung dan bersaing dengan para ahli seperti para tetua. Setelah menelan pil dan menyerapki spiritual langit dan bumi, dia kembali ke alam transformasi wadah. Akibatnya, dia melihat mayat Iblis Surgawi dan Iblis Gorila. Mereka akan menjadi mayat kering, dan hanya ada sedikit esensi yang tersisa. Terlihat betapa menakjubkannya kebutuhan energi dan sumber daya para ahli di bawahnya. Setelah menyerap sebagian esensi, sisa esensi tersisa untuk semua orang. Tak lama kemudian, terdengar suara retakan. Mayat Iblis Surgawi dan Iblis Gorila akhirnya hancur seperti tulang, berubah menjadi debu putih. Dia akhirnya berkontribusi untuk semua orang. Sembilan Dao Alam Surgawi Abadi, lebih dari separuh kekuatan hidupku telah dipulihkan. Lima hingga enam tahun telah berlalu, tidak ada banyak waktu tersisa. Aku harus pergi mencari bidang Dao Kaisar Iblis musim semi kuning. Dengan kultifasiku saat ini, kemampuan untuk menggunakan laut darah musim semi kuning, dan kehendak dua Iblis kuno, seharusnya tidak terlalu merepotkan untuk menemukan Medan Dao Kaisar Iblis. Setelah meninggalkan Alam Transformasi Krucibel, dia membawa Ghostface Raksasa bersamanya. Dia menyerap Alam Transformasi wadah ke telapak tangannya dan menghapus susunannya. Dalam sekejap, kecepatannya lebih dari lima atau enam kali lebih cepat dari tujuh Alam Dao Surgawi Abadi. Terlebih lagi, dengan kemampuan yang sempurna, dia bisa merasakan sekitar 10 mil di bawah gurun ini, dan jangkauan jelasnya bisa mencapai hingga enam atau tujuh mil. Perubahannya juga sangat kentara. Dengan kepekaan seperti itu, Su Fang dapat merasakan segalanya selangkah lebih maju dibandingkan orang lain. Terbang keluar dari jurang dan turun ke tanah, kemampuan sempurna tidak dapat merasakan aura empat kekuatan utama dalam jarak 30 mil, tetapi ada banyak pembudidaya lainnya. Pada saat ini, dia sangat ingin mengetahui pergerakan lembah naga bumi dan diam-diam menghubungi imortal canggu. Terima kasih telah menonton!